Di film ini, diceritakan kalau setiap orang memiliki kekuatan unik bawaan sejak kelahir yang disebut roh pelindung yang bisa digunakan dalam sebuah pertarungan. Tingkat kekuatan roh pelindung dari masing-masing orang pun bervariasi, tergantung garis keturunan dan bagaimana roh pelindung tersebut dilatih. Ada yang sangat kuat dan ada juga yang lemah bahkan dikategorikan sebagai roh pelindung yang sama sekali tidak berguna. Dan dunia bagi pengguna kekuatan roh pelindung disebut dunia doulu. Berkisah tentang seorang pemuda yang sering bermimpi aneh. Dimana dalam mimpi itu, ia berada di sebuah padang rumput perak dengan diikuti suara wanita yang selalu memanggil-manggil namanya. Pemuda ini bernama Tang San, anak seorang pandai besi yang hidup di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia. Di desa tersebut, ia hanya tinggal dengan ayahnya karena sang ibu sudah meninggal saat ia masih kecil. Di sela-sela kerjanya, ia menyempatkan diri untuk mempelajari buku kuno pemberian ayahnya yang mengajarkan berbagai macam jutsu. Salah satunya adalah mata iblis ungu yang memungkinkan penggunanya untuk melihat gerakan secepat apapun. Diceritakan suatu ketika dalam perjalanan pulang, Tang San bertemu dengan seluman laba-laba yang hendak memangsanya. Awalnya, Tang San lari ketakutan hingga ia memutuskan menggunakan kekuatan yang ia pelajari dari buku ayahnya dan berhasil membutakan seluman laba-laba tersebut. Namun sayangnya itu saja masih belum cukup karena penciuman dari seluman laba-laba itu sangatlah tajam. Beruntung seorang pria misterius datang dengan kekuatannya ia berhasil mengusir seluman itu. Tang San dibuat sangat terkejut melihat orang tersebut yang bisa mengubah tangannya menjadi cakar serigala. Sampai pria ini memperkenalkan dirinya yang diketahui bernama Suyanto dan menjelaskan bahwa kekuatannya disebut roh pelindung. Ia berasal dari suatu tempat di kota yang disebut balai roh pelindung dan sedang ditugaskan untuk berkeliling mencari para calon murid baru. Kemudian ia menyatakan lumayan terkesan melihat kemampuan bertempur Tang San yang bahkan belum membangkitkan kekuatan roh pelindungnya tetapi sudah mampu membutakan mata seluman roh. Sesampainya di rumah Tang San menceritakan mengenai kejadian yang baru saja ia alami kepada ayahnya tetapi sang ayah terlihat cuek dan sama sekali tidak peduli. Lalu Tang San juga mengatakan mimpi yang selalu menghantuinya belakangan ini apakah ini berkaitan dengan ibunya. Tetapi sang ayah tidak menjelaskan apapun juga ia selalu merahasiakan cerita dibalik kematian ibunya yang membuat Tang San selalu bertanya-tanya. Di tempat lain kepala desa menemui Suyanto yang ingin mengadakan semacam tes untuk menguji bakat para anak-anak di desa ini guna perekrutan calon murid baru yang akan dikirim ke balai roh pelindung. Singkat cerita kepala desa pergi ke rumah Tang San untuk mengabarkan hal ini dan juga menyuruh Tang San untuk ikut ambil bagian. Tetapi sayangnya sang ayah mendengar hal tersebut secara tegas melarangnya tanpa memberikan alasan apapun. Kemudian malam harinya ayah Tang San membakar buku yang telah Tang San pelajari dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Karena diliputi rasa penasaran besoknya Tang San pergi ke tempat ujian tes. Tetapi karena menghormati ayahnya, ia tidak ikut serta dan hanya mengintip dari jendela untuk melihat anak-anak lain membangkitkan kekuatan roh pelindungnya. Suyanto yang mengetahuinya menyuruh Tang San agar mencobanya, karena tidak ada salahnya membangkitkan roh pelindung. Dan akhirnya terungkap dari tangan kanannya bahwa Tang San memiliki roh pelindung jenis tanaman, yakni rumput biru perak. Sayangnya, ia sedikit kecewa karena Suyanto mengatakan tidak ada yang spesial dari jenis ini karena lumrah dimiliki oleh orang-orang biasa. Lanjut ke tes tahap kedua yang dapat menunjukkan tingkat kekuatan dari roh pelindung. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena berbanding terbalik dengan jenis roh pelindungnya yang biasa-biasa saja karena roh pelindungnya memiliki kekuatan roh penuh yang sangat langka. Di tangan kirinya, Tang San merasa telah membangkitkan kekuatan roh pelindung yang lain. Namun ia memilih untuk menyembunyikannya. Karena keistimewanya inilah, Suyanto memberikan undangan kepada Tang San untuk bergabung dengan balai roh pelindung. Setibanya di rumah, Tang San berterus terang kepada ayahnya kalau ia tadi siang mengikuti ujian dan telah berhasil membangkitkan roh pelindung di tangan kanannya, yakni rumput biru perak. Selain itu, di tangan kirinya ia juga telah membangkitkan roh pelindung yang lain. Hal ini membuatnya memiliki roh pelindung ganda. Kemudian sang ayah meminta Tang San berkonsentrasi untuk mengeluarkan kekuatan itu. Terlihat sebuah palu hitam muncul yang diketahui bernama Huotian. Sang ayah lalu menyuruh putranya tersebut agar menjemujikan kekuatan tangan kirinya dari siapapun dan menjelaskan bahwa palu itu harus ia gunakan untuk melindungi roh pelindung di tangan kanannya. Singkat cerita, setelah melihat potensi putranya, sang ayah mengizinkan Tang San untuk menerima undangan itu dengan dua syarat. Yang pertama, Tang San di sana hanya boleh belajar tanpa bergabung dengan balai roh pelindung. Dan untuk syarat kedua, Tang San harus membuat sebuah jarum besi dengan memukul besi berulang kali di titik yang sama. Singkat cerita, dengan kerja kerasnya menampak besi itu berhari-hari, Tang San berhasil membuat jarum besi tersebut. Dan akhirnya dengan ditemani kepala desa, ia pun berangkat memenuhi undangan tersebut ke kota Nauding. Sebelum berangkat, sang ayah juga menjanjikan kalau Tang San berhasil menjadi seorang master roh terkuat, ia akan menceritakan mengenai ibunya. Singkat cerita, sampelah ia di Akademi Balai Roh Pelindung. Di depan pintu, ia bertemu dengan Master Xiao, seorang petugas di tempat tersebut. Tang San lalu menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yaitu rumput biru perak, namun Master Xiao terlihat kurang tertarik. Di sana ia juga bertemu dengan siswa lain yang diketahui anak wali kota di kota tersebut, dan asistennya yang juga menjadi siswa di akademi ini. Sempat terjadi pertikean di antara mereka karena anak wali kota ini benar-benar sombong. Tang San lalu menceritakan kalau ia menerima undangan dari Suyanto karena memiliki kekuatan roh penuh yang sangat spesial. Mendengar hal itu, Master Xiao mengejarnya dan mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Tang San. Ia kemudian menyuruh Tang San untuk menunjukkan tangan kirinya karena berdasarkan penelitiannya ia berteori kalau pemilik jenis roh pelindung rumput biru perak memiliki roh pelindung ganda. Tetapi Tang San langsung menyangkalnya dengan mengatakan kalau ia hanya memiliki satu jenis roh pelindung. Kemudian Master Xiao berbaik hati mengantar Tang San menuju asramanya. Di perjalanan, ia menceritakan bahwa diharuskan bagi siswa baru untuk membunuh kelinci demi melatih keberanian membunuh. Karena untuk menjadi seorang Master Roh nantinya akan membunuh roh seluman demi mendapatkan cincin roh yang berguna meningkatkan kekuatannya. Tetapi Tang San yang tidak setuju dengan hal itu pergi untuk membebaskan kelinci-kelinci itu. Menurutnya membunuh tanpa alasan yang jelas adalah bentuk penyiksaan. Kekuatan sejati bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Ia menentang anak wali kota yang membuat hubungan mereka semakin memanas. Terlihat dari kejauhan, seorang gadis bernama Xiao Wu juga merupakan siswa baru mengamati mereka dan cukup terkesan dengan sikap baik hati Tang San. Setibanya di asrama, Tang San bertemu dengan siswa Barnu yang bernama Hua Seng yang memiliki kekuatan roh pelindung harimau. Ia mengklaim kalau dirinya adalah yang terkuat sehingga ia sangat layak menjadi ketua asrama. Tak lama setelah itu, Xiao Wu datang dan mengatakan bahwa ia juga akan tinggal di asrama tersebut dan akan tidur di sebelah Tang San. Namun selaku ketua asrama, Hua Seng menolak hal itu. Sampai akhirnya Xiao Wu menantangnya bertarung untuk memutuskan siapa yang akan menjadi ketua. Semuanya pun dibuat sangat tercengang karena bahkan tanpa kekuatan roh pelindungnya, Xiao Wu bisa menang telak. Menyaksikan hal itu, seisi asrama pun mengakuinya sebagai ketua yang baru. Tak lama setelah itu, petugas dari asrama wanita datang untuk membawa Xiao Wu karena ternyata ia salah menempatkan Xiao Wu yang harusnya berada di asrama wanita. Singkat cerita, Tang San pergi menemui seorang pandai besi di dekat sana untuk melamar pekerjaan mengingat finansialnya yang kurang baik. Di sini, Tang San langsung menunjukkan kemampuan menempat besinya yang nampak sangat profesional sehingga ia pun diterima untuk bekerja di tempat tersebut. Malam harinya, sepulang kerja, Tang San kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, Xiao Wu yang menyelinap datang dan tidur di sebelahnya. Tang San yang terlihat kelelahan karena sudah bekerja seharian mengabaikan hal tersebut dan hanya menganggapnya sebagai mimpi belaka. Baru di pagi harinya, semuanya pun dibuat sangat heboh karena hal itu ternyata benar-benar nyata. Sementara itu, anak wali kota yang masih penasaran dengan Xiao Wu pergi menemuinya untuk mengajak makan bersama. Namun Xiao Wu menolak ajakan tersebut dan memilih untuk pergi bersama Tang San. Hal ini membuat si anak wali kota tersinggung dan mulai menaruh kebencian kepada Tang San. Setelah jam makan siang, kelas pertama pun dimulai. Anak wali kota yang angkuh menantang Tang San untuk separing sekaligus melampiaskan amarahnya sebelumnya. Akan tetapi, ia justru dipermalukan karena Tang San yang terlihat lebih unggul berkat hasil latihan di desa menggunakan buku pemberian ayahnya. Di pelajaran selanjutnya, anak wali kota yang tak bisa menerima kekelahan kembali menyerang Tang San. Namun hasilnya pun tetap sama saja. Kali ini Xiao Wu juga membantu untuk memberi pelajaran anak sombong tersebut. Sang guru lantas memisahkan mereka dan menghukum Tang San dan juga Xiao Wu untuk menyapu halaman di depan. Dan lagi-lagi, bersama asistennya, anak wali kota berbuat usil mengerjai mereka dengan memasang jebakan petasan. Sayangnya, anak si wali kota harus menelan kekalahannya untuk sekian kali karena dengan mata ungu milik Tang San, ia dapat melihat jebakan itu dan membalikan situasi yang diharapkan. Kembali ke dalam kelas, semua siswa menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tang San juga memperlihatkan roh pelindungnya yang berupa rumput biru perak yang kemudian meminta Sang Guru untuk melatihnya agar bisa digunakan dalam pertempuran. Namun Sang Guru malah mengatakan kalau roh pelindung rumput adalah roh pelindung terlemah yang sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Lantas ia pun menyarankan Tang San untuk menjadi master teori saja untuk menjadi seorang guru. Merasa tak puas dengan jawaban itu, Tang San pergi menemui Master Xiao untuk meminta pendapatnya. Dan benar saja, Master Xiao memiliki pandangan berbeda dengan mengatakan tidak ada roh pelindung yang tidak berguna, yang ada hanya penggunanya saja yang tidak bisa memaksimalkan kekuatan roh pelindungnya. Ia kemudian menyarankan Tang San agar berkonsentrasi untuk mengamati karakteristik dari roh pelindungnya. Singkatnya, dengan bantuan Xiao yang tanpa ia sengaja, Tang San berhasil memahami karakteristik yang dimaksud. Lantas ia pun segera mengabarkan apa yang pelahia temukan ke Master Xiao. Setelah itu, Master Xiao memimbing Tang San untuk mengeluarkan perwujudan dari roh pelindung rumputnya, juga menyarankan agar menjadi master roh tipe pengontrol. Hal ini karena roh pelindung milik Tang San berupa benda hidup yang sangat fleksibel. Ternyata saran dari Master Xiao cukup berguna. Tang San pun berhasil mengembangkan rumput kecilnya menjadi sebuah tali akar pohon, meskipun ia belum bisa mengontrolnya sama sekali. Keesokan harinya, Tang San dan Xiao Wu pergi ke akademi untuk menghadiri acara pemilihan perkumpulan ketua Master Roh Akademi. Di perjalanan, perhatian mereka dialihkan dengan arak-arakan heboh yang diketahui rombongan yang mengawal sang wali kota. Xiao Wu sangat geram melihat kelakuan rombongan tersebut yang sangat barbar merusak apapun yang mereka lewati. Bukankah sebagai seorang pemimpin harus mencerminkan sikap baik dan peduli terhadap rakyatnya? Namun di sini yang terlihat sangatlah berbeda. Singkat cerita, mereka pun sampai di akademi. Namun sayangnya mereka tidak tahu kalau acara tersebut dimajukan dan sudah selesai dengan menjadikan anak pak wali kota sebagai ketua perkumpulan Master Roh di akademi. Tang San yang melihat pergerakan mencurigakan lantas mengikutinya dan berhasil menyelinap. Di sanalah tempat si anak wali kota yang sedang menyerap kekuatan cincin roh dari seekor seluman roh yang telah ditangkapkan untuknya. Memang di dunia dahulu, diharuskan bagi setiap Master Roh untuk mendapatkan cincin roh guna menaikkan levelnya. Cincin roh sendiri didapat dari hasil membunuh seekor seluman roh. Meskipun anak wali kota itu bisa dikatakan curang karena ia tidak berburu seluman roh sendiri. Malam harinya, Tang San menemui Master Xiao agar membantunya berburu cincin roh pelindung yang cocok untuknya. Singkatnya, Master Xiao bersedia untuk membantu. Ia kemudian mengeluarkan roh pelindungnya yang ia panggil Lao Xipao yang berwujud anjing berhidung babi untuk ditukarkan dengan tiket masuk hutan berburu. Diketahui bahwa hutan berburu merupakan tempat tinggal dari banyak seluman roh. Di perjalanan, Master Xiao mengatakan kalau transaksi ini hanyalah sebuah trik. Karena roh pelindungnya pasti akan kembali, tak peduli dimanapun ia ditinggalkan. Singkat ceritanya lagi, mereka pun diperbolehkan masuk setelah menunjukkan tiket mereka kepada para petugas yang berjaga di depan gerbang. Terlihat juga Tang San membawa gerobak berisi banyak lobak yang Master Xiao katakan akan berguna di dalam hutan. Di waktunya bersamaan, anak wali kota datang ke asrama untuk mencari Tang San berniat menantangnya. Namun Tang San tidak ada di sana, dan ia mendapatkan informasi kalau Tang San sedang berada di hutan berburu untuk mencari seluman roh. Bersama asistennya, ia pun bergegas menyusulnya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka sudah disambut oleh serangan seluman roh yang berwujud serigala hitam. Master Xiao lalu membunuhnya, dan menjelaskan bahwa warna dari setiap cincin roh menunjukkan usia dari seluman roh tersebut. Di mana umur puluhan tahun berwarna putih, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, dan ratusan ribu tahun berwarna merah. Semakin tua usia seluman roh, maka semakin kuat pula kekuatan dari roh cincin pelindungnya. Namun ada batasan tertentu seseorang bisa menyerap kekuatan dari cincin roh. Maksudnya, jika seseorang menyerap cincin roh di luar batas kemampuan tubuhnya, maka tubuhnya akan hancur. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu menggunakan tanda bangsawanya yang membuat ia bisa masuk keluar sesuka hatinya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kemunculan Xiao Wu yang sedari awal bersembunyi di gerobak Tang San. Di tengah obrolan mereka, serigala hitam yang sebelumnya dikalahkan kembali datang dengan jumlah yang cukup banyak untuk menyerang mereka. Xiao Wu pun kemudian mengajak Tang San lari dan sengaja berpisah dengan Master Xiao karena ia curiga kalau Master Xiao hanya memanfaatkan Tang San sebagai bahan penelitiannya tentang teori cincin roh. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu. Di sana ia pun berhasil menemukan Tang San dan Xiao Wu yang sudah terpisah dari Master Xiao. Si anak wali kota yang sangat membenci Tang San karena selalu mempermalukannya di depan umum, mengancam akan membunuhnya. Namun ia memberinya pilihan. Jika Tang San menyerahkan Xiao Wu dan bersedia menjadi bawahannya, maka ia akan memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi. Pilihan Tang San pun sudah jelas. Ia pun melakukan perlawanan meskipun kalah dari segi jumlah. Tiba-tiba di tengah kerijuan mereka, Klausing Pau, roh pelindung milik Master Xiao muncul dari semak-semak yang diikuti roh siluman ular yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata ini semua adalah rencana dari Master Xiao yang sudah menyadari kedatangan anak wali kota. Sengaja memancing siluman roh ular untuk keluar mengalihkan perhatian mereka. Karena merasa takut, anak wali kota pun bersama pasukannya terpaksa mundur dari amukan roh siluman ular tersebut. Siluman ular itu kemudian mengamuk, mengejar Tang San dan melukai Master Xiao, sampai akhirnya ketiganya pun bekerjasama untuk melumpuhkan siluman tersebut. Master Xiao lalu menyuruh Tang San untuk menyerap cincin roh dari sang siluman ular tersebut. Karena berdasarkan teorinya, tubuh Tang San cukup mampu untuk menampung kekuatan siluman roh berumur 400 tahun. Namun Xiao Wu melarangnya, karena terbukti sudah tujuan Master Xiao yang sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran dari teorinya. Terjadilah dilema singkat di dalam diri Tang San. Xiao Wu yang melarang khawatir kalau teori tersebut salah, maka tubuh Tang San akan langsung hancur. Sementara di sisi lain, pasukan anak Pak Wali Kota akan segera datang untuk melanjutkan niatnya menghabisi mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu rombongan anak Wali Kota sudah datang menyusul mereka. Hingga akhirnya Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Akhirnya, Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Sementara itu, rombongan anak Wali Kota sudah datang menyusul untuk menghabisi mereka. Keadaan pun semakin memburuk karena efek samping dari penyerapan tersebut sangatlah menyakitkan, sehingga Tang San tidak memungkinkan untuk bertarung. Beruntung, Master Xiao masih mempunyai sisa tenaga untuk mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa gas beracun dari roh pelindungnya, sehingga memberikan kesempatan bagi Tang San dan Xiaowu untuk melarikan diri. Dibawalah Master Xiao ke Akademi oleh anak Wali Kota sebagai Sandra yang diancam akan dibunuh jika Tang San tak juga muncul. Sedangkan Tang San sendiri masih bersama Xiaowu di hutan berburu untuk menyempurnakan penyerapan cincin roh silumannya. Singkatnya, setelah melewati masa kritis, ia pun berhasil mengkombinasikan kekuatan cincin roh siluman ular dengan roh pelindung rumput peraknya yang menghasilkan kemampuan tali akar beracun. Sementara tanpa sepengetahuan dari Tang San, Xiaowu juga berhasil mendapatkan cincin roh silumannya dari segerombolan serigala hitam yang berhasil ia jinakan. Setelah kembali ke Akademi, Tang San mendapatkan informasi dari Waiseng kalau anak Pak Wali Kota menyekap Master Xiao di belakang gedung Akademi. Tanpa pikir panjang, ia pun bersama Xiaowu segera pergi untuk menyelamatkannya. Ketika mereka telah berhasil bertemu dengan Master Xiao atas arahan dari Waiseng, tiba-tiba saja sebuah perangkap yang berlapis listrik bertegangan tinggi jatuh dan mengurung Xiaowu. Ternyata ini adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan oleh anak si Wali Kota. Ia sengaja menyuruh Waiseng untuk buka mulut memancing Tan San dan Xiaowu supaya masuk ke ruangan ini. Walaupun Waiseng juga terpaksa melakukan hal tersebut karena si anak Wali Kota telah mengancam akan membunuh keluarganya. Di sini kemudian anak Wali Kota mengatakan bersedia membebaskan Xiaowu asalkan Tang San memenuhi dua syaratnya. Pertama, memperkenalkannya kepada Suyanto, Master Roh yang merekomendasikan Tang San kemarin. Dan syarat kedua, Tang San harus bersedia menjadi bawahannya untuk selamanya. Namun Tang San dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk membebaskan Xiaowu dengan caranya sendiri. Ternyata ia nekat menghancurkan kurungan listrik tersebut menggunakan roh pelindung rumputnya. Meskipun dikatakan mustahil, nyatanya ia berhasil membukanya. Sayangnya efek samping dari aksi gilanya tersebut membuat roh pelindungnya kini menjadi hancur. Menurut Master Xiao untuk memulihkan roh pelindungnya, Tang San harus segera menyerap cincin roh seluman keduanya yang harus bertipe tumbuhan. Sadar mereka tidak akan bisa menang, Master Xiao yang sudah terlepas menggunakan kekuatannya untuk membuat kelompok anak pak wali kota jatuh pingsan sehingga mereka punya waktu untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, efek gas tersebut perlahan mulai hilang dan wasenglah yang pertama kali tersadar. Dirinya yang telah dibutakan dengan dendam dan kebencian menggunakan kesempatan ini untuk membunuh anak wali kota demi memastikan keluarganya akan tetap aman. Saat bala bantuan sudah datang, tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuh dari anak wali kota. Asistennya yang baru tersadar menduga kuat kalau Tang Sanlah pelakunya. Sementara itu, Tang San, Xiao dan Master Xiao pergi ke desanya Tang San untuk mencari tempat yang aman. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Tang San yang ternyata diam-diam selalu mengikuti mereka sehingga ia tahu kronologi yang sebenarnya. Lantas ia segera menyuruh Xiao Wu dan putranya tersebut untuk segera melarikan diri karena ia tahu bahwa pemerintah tidak akan mengampuni mereka. Tang San dan Xiao Wu kemudian bertemu dengan kepala desa. Sang kepala desa memberitahukan kalau mereka kini sedang diburu oleh pihak pemerintah karena dituduh telah membunuh anak wali kota. Tang San yang merasa tak bersalah memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar masalah ini cepat selesai. Namun utusan dari wali kota mengatakan kalau nyawa dua orang saja belum cukup untuk membayar kematian dari si anak wali kota. Lantas ia ingin membunuh seluruh keluarga Tang San beserta penduduk desa ini. Dari sini terungkap juga identitas ayah Tang San yang sebenarnya orang yang sangat berpengaruh di dunia dahulu. Namun karena suatu alasan ia memilih untuk mengasingkan diri dan memutuskan membesarkan putranya di desa terpencil ini. Sementara itu ayah Tang San yang tahu kalau roh pelindung putranya sudah hancur membuka sebuah segel di bawah rumah yang disana tersimpan seluman roh bertipe tumbuhan peninggalan dari ibu Tang San. Kemudian ia mempercayakan masalah ini kepada Master Xiao sedangkan dirinya sendiri akan pergi ke kota untuk menyelesaikan akar dari permasalahan. Selepas itu Master Xiao segera kembali untuk membangkitkan roh seluman rotan yang tadi sudah dibuka segelnya oleh ayah Tang San. Ia berencana memanfaatkan amukan dari seluman tersebut untuk mengalihkan perhatian dari pasukan utusan wali kota. Sejauh ini berjalan sesuai rencananya. Karena keributan tersebut, Tang San dan Xiao berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah. Master Xiao lalu menjelaskan bahwa seluman roh ini berumur 600 tahun. Sangat cocok menjadi cincin roh kedua Tang San juga demi menghidupkan kembali roh pelindung rumput perak yang sebelumnya telah hancur. Di luar dugaan utusan wali kota memiliki roh pelindung listrik yang sangat kuat. Ia mampu bertahan dari serangan-serangan roh seluman tanaman tersebut. Ia mampu bertahan dari Tan. Ia mampu bertahan dari Tan. Ia mampu bertahan. dari show dan amuka dari seluman roh tangshan pun berhasil mengalahkan utusan wali kota tersebut setelah pertarungan itu roh seluman pun melemah kesempatan inilah yang dimanfaatkan tangshan untuk menebangnya demi mendapatkan cincin keduanya karena penyerapan dua cincin roh dalam waktu yang berdekatan membuat tubuh tangshan sangat kesakitan show yang melihat ayah tangshan sangat menderita memberikan sedikit energinya untuk membantu tangshan singkatnya tangshan pun berhasil melewati masa kritis dan mendapatkan cincin roh keduanya di waktu yang bersamaan ayah tangshan sudah sampai di kota menghentikan rombongan dari wali kota dan sendirian ia dapat mengalahkan para pengawal tersebut demi membunuh sang wali kota diperlihatkan malam harinya alih-alih berduka atas kematian pemimpinnya para warga pun sangat senang karena kini mereka telah terbebas dari wali kota yang kejam yang selalu menindas rakyatnya kembali ke rumah tangshan terlihat mereka tengah merapikan tempat itu yang sebelumnya heboh akibat bentroknya dengan pasukan wali kota tiba-tiba Master show mendapatkan telepati dari ayah tangshan agar menemunya di luar rumah tanpa memberitahukan yang lain ayah tangshan memberikan sebuah obat kepada Master show yang dapat membantu tangshan dalam proses penyembuhan roh pelindungnya sekaligus ia juga ingin berpamitan karena mulai sekarang ia akan mempercayakan putranya kepada Master show dan meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan dari tangshan namun ternyata tangshan tidak sepolos itu ia pun menyusul Master show dan mengatakan mustahil ia tidak dapat merasakan hawa keberadaan dari ayahnya ia kemudian berjanji akan berlatih lebih giat untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi Master roh yang terkuat baru setelah itu ia akan menagi janji ayahnya untuk menceritakan sejarah lengkap mengenai keluarganya bahwa singkat cerita setelah perpisahan mereka tangshan meminta Master show agar kembali memasukkannya ke Akademi Balai Roh Pelindung namun Master show ragu kalau mereka akan diterima kembali setelah semua yang terjadi ia pun menyarankan tangshan untuk masuk ke Akademi lain yang bernama Akademi Sri Lanka meskipun tempat itu berisi orang-orang aneh dan berdiri independen tanpa terikat dengan organisasi apapun menurutnya itu akan menjadi tempat yang cocok untuk tangshan lalu karena bibingan Master show selama ini yang baginya sangat berguna tangshan pun memberikan penghormatannya yang sekaligus menjadi simbol ikatan guru dan murid diantara mereka di tengah hendingnya malam show menghampiri tangshan yang terlihat merenung di depan dan api unggun singkatnya mereka pun sepakat mengingat persaudaraan adik dan kakak dan berkomitmen akan menjaga satu sama lain mengingat kini mereka merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi besoknya Master show mengantar mereka ke tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka ia menyuruh tangshan dan show masuk sedangkan ia sendiri akan menunggunya di luar disini tangshan yang tak memiliki cukup uang untuk biaya pendaftaran ataupun uang gedung tetap diterima di Akademi karena sikap jujurnya pada saat yang bersamaan ia juga bertemu dengan beberapa siswa lain yang mendaftar seperti suing yang daftar dengan motivasi ingin bertarung melawan daimubai seorang murid senior yang juga bertugas sebagai panitia pendaftaran juga ada pendaftar lain seorang wanita misterius yang bernama hulena singkat cerita siswa senior lain yang bernama Ausiki berbaik hati mengantar mereka menuju asrama Akademi yang sudah disediakan malam harinya secara mengejutkan seorang pria misterius datang membuat onar menyerang asrama para calon siswa baru Akademi ia mengaku memiliki dendam pribadi dengan Akademi Sri Lanka dan berniat menghancurkan Akademi tersebut beserta seluruh siswa-siswanya pria ini pun tidak main-main dengan kejamnya ia membunuh Ausiki siswa senior yang tadi siang mengantar tangshan ke asrama menyaksikan hal itu tangshan jelas tak tinggal diam bersama show dan murid baru lain yang bernama swing pun melakukan serangan kombinasi untuk berusaha melumpuhkan pria tersebut sayangnya pria ini sangatlah kuat tak ada serangan mereka yang sanggup melukainya karena nampak mereka yang berada di level yang berbeda dari kejauhan murid baru lain yang bernama hulena cuma mengamati pertarungan mereka tanpa ingin terlibat sama sekali keadaan pun kian memburuk karena pihak tangshan yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya tak sedikitpun mampu memberikan serangan yang berarti sampai akhirnya ketika tangshan melihat pria tersebut menyakiti show seketika emosinya pun bangkit dan mulai mencoba sesuatu yang baru yaitu dengan menggabungkan teknik rohnya dengan kekuatan yang pernah ia pelajari dari buku ayahnya karena semakin terdesak ia juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan yaitu roh pelindung di tangan kiri palu hitam Guotian sontak serangan yang kejutnya itu pun mengenai wajah pria itu dan mampu memberikan serangan yang cukup berarti pria tersebut pun juga tak menahan diri lagi dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya memiliki tujuh cincin roh namun di puncak pertarungan tiba-tiba ia malah menghentikan pertarungan tersebut dan ternyata baru terungkap bahwa pria tersebut adalah seorang Master roh yang memang ditugaskan untuk menguji para calon siswa baru demi mengetahui kemampuan dan kelayakan mereka masing-masing daimu bayi siswa senior yang menghampiri mereka memberikan tanggapan yang kurang baik kepada tangshan karena dalam pertarungan tersebut ia menggunakan teknik yang menurutnya sangat aneh akan tetapi sang penguji berpendapat lain ia pun memberikan penilaian positifnya untuk para calon siswa baru yang sudah berusaha keras dengan mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang Master cincin roh di masa depan terlebih lagi justru tangshanlah yang banyak memberikan ia kejutan terlihat daimu bayi ini memang sedikit angkuh merasa paling kuat karena telah memiliki tiga cincin roh singkat cerita mereka pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa di Akademi Sri Lanka termasuk Lena yang padahal sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan tersebut keesokan harinya semua murid dibawa ke sebuah desa kecil yang dikatakan sebagai tempat belajar mengajar di Akademi Sri Lanka mereka tidak memiliki gedung layaknya Akademi beleroh pelindung karena telah menyatakan sebagai lembaga independen yang berakibat buruk pada finansialnya disini si kepala Akademi curiga dengan Lena yang memiliki aura berbeda dari anak lainnya ia pun lantas mengajaknya ke sebuah ruangan untuk bicara empat mata dan benar saja ternyata Hulena adalah orang dari baleroh pelindung ia datang bersama Suyanto sebagai pengawalnya yang telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh si kepala Akademi Sri Lanka namun Lena menyangkal kalau ia berada di bawah perintah tempat asalnya karena ia datang ke Akademi ini atas kemauannya sendiri Hulena tahu kalau Akademi Sri Lanka telah memutuskan hubungan kerjasama dengan baleroh pelindung hal ini berdambak buruk pada ekonomi mereka karena tak mendapatkan bantuan dari pihak manapun ia lantas mengiming-imingi si kepala Akademi dengan sejumlah uang dan berjanji akan membantu memperbaiki perekonomian Sri Lanka singkat cerita si kepala Akademi pun setuju dan mengizinkan Lena untuk tetap tinggal menjadi siswa di sini dengan syarat Suyanto tidak boleh lagi mengikutinya di sisi lain secara tak sengaja tangshan melihat Suyanto yang berjalan keluar karena rasa penasarannya ia pun memutuskan mencari informasi ke kota setibanya di kota ia kembali bertemu dengan Master show Master show mengatakan bahwa ia juga melihat Suyanto dan Hulena yang merupakan orang dari baleroh pelindung masuk ke Akademi Sri Lanka ia lalu memperingatkan tangshan agar lebih waspada karena kemungkinan mereka diutus untuk menangkapnya ia menjelaskan meskipun wali kota telah mati namun itu tak menghapuskan nama tangshan dari daftar buronan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut singkatnya karena merasa khawatir Master show pun memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka agar bisa terus memantau tangshan ia kemudian pergi ke Akademi untuk melobi si kepala Akademi diperlihatkan kepala Akademi cukup terkejut melihat kedatangan dari Master show karena terungkap bahwa ternyata mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu Master show lalu mengatakan motivasi kedatangannya yaitu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tujuan orang dari balai roh pelindung yang datang ke Akademi ini sekaligus untuk mengawasi tangshan sesuai mandat dari ayahnya sang kepala Akademi pun menyambut baik kedatangannya untuk bergabung dan menyarankannya untuk menjadi guru sebagai pengajar bagian teori singkatnya ia pun memperkenalkan Master show sebagai guru baru yang akan mengajar tentang teori roh kepada para siswa di penginapan daya Mumbai bersikap sinis kepada tangshan karena menganggapnya sebagai penganut ajaran sesat setelah melihatnya menggunakan teknik aneh dalam ujian kemarin selain itu daya Mumbai juga meragukan kredibilitas dari Master show yang menjadi guru baru menurutnya praktek dan latihan bertarung jauh lebih penting daripada hanya sekedar belajar teori malam harinya secara tak sengaja Master show mendengar pembicaraan kepala Akademi dengan seorang warga lokal dari sini pun terungkap bahwa ternyata setiap uang yang dikumpulkan Akademi Sri Lanka digunakan untuk membantu perekonomian warga desa hal inilah yang membuat Akademi Sri Langke sangatlah miskin singkat cerita beberapa hari pun telah berlalu terlihat Master show sangat bersemangat mengajarkan seluruh teori-teori mengenai dunia roh kepada para siswa meskipun daya Mumbai nampak sama sekali tidak tertarik karena sejak awal ia sudah menganggap teori tidak akan berguna dalam pertempuran untuk membangkitkan kembali semangat dari para siswa kepala Akademi pun menjelaskan kalau di desa sebelah banyak laporan yang mengatakan sering terjadi hal aneh lantas ia pun memberikan para siswa tersebut sebuah misi untuk datang ke desa itu dan menyelesaikan semua permasalahan di sana hal ini juga bertujuan sebagai ujian untuk mengetes sudah sejauh mana kemampuan mereka baik kemampuan individu maupun kerjasama singkat cerita para siswa pun sudah sampai di desa yang dimaksud namun begitu masuk mereka sudah melihat banyak sekali kejanggalan ada banyak sekali ayam kampung yang berkeliaran tanpa terlihat satupun warga desa yang merawatnya jauh masuk ke dalam mereka menemukan sebuah rumah bekas terbakar yang memancarkan aura misterius lantas untuk menjawab semua rasa penasaran Mereka pun sepakat untuk menanyakan hal ini kepada sang kepala desa pada awalnya si kepala desa mengatakan kalau sama sekali tak ada yang aneh dengan desanya mengenai rumah yang bekas terbakar tersebut hanyalah sebuah insiden kebakaran biasa singkat cerita berkat ketelitian tangshan si kepala desa pun mulai bicara kalau memang ada kejanggalan yaitu saat kebakaran berlangsung ia melihat ada sosok misterius berasap yang jelas bukan wujud dari manusia namun tak ada satupun warga yang mengetahui mengenai keberadaan makhluk tersebut hanya ada seorang anak yang selamat tetapi ia bersikap sangat aneh setelah insiden tersebut anak itu bernama Mang Ho Jun namun sayangnya disini si kepala desa nampak tak ingin membicarakan hal itu lebih jauh dan cenderung terlihat merahasiakan sesuatu menyadari di hal itu tangshan pun tak lagi mendesaknya dan berhenti bertanya agar si kepala desa merasa lebih tenang sementara day Mumbai disini cukup dibuat kesal oleh tangshan yang terlihat lebih profesional menanggapi situasi sedangkan ia sebagai siswa senior justru merasa terlihat amatir di depan anak-anak lain akan tetapi meskipun di depan mengiakan setiap perkataan si kepala desa di belakang tansar menyarankan semuanya agar mencari petunjuk sendiri di sekeliling desa hal ini karena jika mereka terus mendesak si kepala desa untuk bicara bisa-bisa mereka malah diusir sebelum menyelesaikan apapun diantara mereka hule nah lah yang menemukan anak tersebut di sebuah rumah bersama seluman asap yang dibicarakan kepala desa sebelumnya namun anak itu terlihat mengalami trauma berat dan malah lari ketakutan menjauhi Lena sementara tangshan dan show datang terlambat sedikit kesal karena hule membiarkan anak itu pergi begitu saja malam harinya tangshan pergi ke tempat kepala desa untuk kembali mencoba mengorek informasi sayangnya si kepala desa mengatakan kalau ia sama sekali tak tahu keberadaan dari manghojun dari sini kecurigaan tangshan pun semakin kuat kalau si kepala desa memang sengaja menyembunyikan sesuatu ia kemudian berbicara kepada day Mumbai mengenai si anak manghojun dan seluman asap yang tadi siang dilihat oleh Lena selain itu di desa ini banyak sekali hal yang menurutnya sangat aneh salah satunya Bagaimana bisa ada begitu banyak ayam namun sama sekali tak ada kotoran di tanah ditambah lagi semenjak mereka menginjakan kaki di desa ini para ayam-ayam itu seakan mengawasi gerak-gerik mereka dan benar saja sesuai dugaan tangshan ternyata si kepala desa memang menyembunyikan manghojun di tempatnya dan rutin memberinya semacam obat dari kejauhan hulena diam-diam mengawasi si kepala desa yang dari belakangnya diikuti seluman asap yang ia lihat tadi siang ia pun lantas mengikuti makhluk itu sampai akhirnya makhluk itu menghilang di depan sebuah pintu di sisi lain suing bertemu dengan day Mumbai dan memperkenalkan dirinya sekaligus memberitahukan alasan mengapa ia ingin bertarung dan mengalahkan day Mumbai akhirnya terungkap bahwa suing sebenarnya adalah calon istri dari day Mumbai yang menjadi korban perjodohan orang tua mereka meskipun perjodohan itu sudah lama sekali yang membuat day Mumbai sendiri juga sudah lupa tujuan suing mengalahkannya adalah agar ia bisa membatalkan perjodohan tersebut terungkap sebenarnya day Mumbai pun juga tak menginginkan perjodohan tersebut tiba-tiba tangshan dan show yang sedang menguping dikagetkan dengan kedatangan hulena dari belakang show kemudian menceritakan semua yang telah ia dengar mengenai hubungan rumit antara suing dan day Mumbai hulena yang sejak awal tertarik dengan day Mumbai menjadi semakin penasaran ia pun kemudian mendekatinya dan mengatakan mengenai rumah yang ia temukan sebelumnya dan bersedia mengantarkan day Mumbai ke sana asalkan day Mumbai mau menceritakan mengenai perjodohannya singkat cerita mereka berdua pun berangkat diikuti oleh tangshan dan show yang dari tadi sudah menguping pembicaraan mereka ternyata dibalik pintu itu terdapat sebuah dimensi lain yang menyerupai desa ini sepertinya tempat ini memang sengaja diciptakan oleh sisi luman asap namun belum jauh berjalan mereka langsung diserang oleh sisi luman asap diluar dugaan seluman itu sangatlah kuat bahkan Lena dan day Mumbai pun sama sekali tak punya kesempatan untuk mengalahkannya tangshan yang menyusulnya mendapati day Mumbai yang sudah terluka dan tidak sadarkan diri lantas ia pun segera membawa day Mumbai keluar dari dimensi tersebut untuk kembali ke desa keesokan paginya day Mumbai sudah siuman berkat kekuatan roh pelindung dari OCK yang ternyata bertipe sebab penyembuh setelah bangun day Mumbai menceritakan apa yang telah ia alami dalam dimensi itu disana ia dan Lena bertemu dengan sisi luman asap dan terjadilah pertarungan singkat yang membuatnya terluka setelah itu mereka melanjutkan pencarian Mang Hojun yang diduga kuat disembunyikan di rumah si kepala desa dan benar saja kecurigaan mereka pun terbukti saat diperiksa di belakang rumah mereka berhasil menemukan Mang Hojun yang nampak sedang dikurung di sana ketika tangshan mencoba memperkenalkan diri bahwa mereka bukanlah orang jahat dan sengaja datang untuk membantu mengusir siluman jahat namun Mang Hojun langsung berkata tegas kalau makhluk itu adalah ayahnya seorang Master roh yang gagal bermutasi sehingga dimakan oleh roh pelindungnya sendiri membuatnya berubah menjadi siluman singkat cerita berkat bujukan dari tangshan penghojun pun perlahan mulai tenang dan bersedia untuk bekerja sama dengan mereka ia pun kemudian menceritakan mengenai peristiwa kebakaran tersebut dan si kepala desa yang selama ini menyuruhnya untuk tetap bersembunyi sampai diajaklah Mang Hojun ke ruangan dimensi untuk mencari siluman asap yang dikatakan sebagai ayahnya di waktu yang bersamaan si kepala desa yang sudah menyadari pergerakan tangshan dan kawan-kawan memberikan obat tidur kepada OCK yang ditugaskan tetap tinggal di desa dengan tujuan mengawasi gerak-geriknya sementara itu kelompok tangshan akhirnya berhasil bertemu dengan si siluman asap dan mencoba mengajaknya bicara namun daimubai yang tak sepaham dengan tangshan malah langsung menyerang makhluk tersebut sehingga pertarungan pun kembali terjadi ada pilihan lain tangshan pun juga ikut dalam pertarungan itu tetapi ia justru membantu seluman asap tersebut untuk menghindari seluruh serangan dari swing dan daimubai disini tangshan menyadari sesuatu bahwa sebenarnya malu itu sama sekali tak berniat melukai siapapun pertarungan terjadi karena pihak tangshanlah yang menyerangnya terlebih dahulu sayangnya keributan itu dimanfaatkan oleh kepala desa untuk menarik menghujung menjauh ia kemudian meyakinkan menghujung supaya tidak mempercayai orang-orang dari Srilanka itu karena mereka itu adalah orang-orang jahat ia kemudian pergi ke sebuah rumah yang ternyata di dimensi ini rumah yang seharusnya terbakar masih utuh namun rumah tersebut memiliki semacam penghalang yang diciptakan sisi luman asap dimana penghalang tersebut dapat membakar siapapun yang melewatinya lantas kepala desa pun menyuruh Mang Hojun lah yang masuk terlebih dahulu untuk membukakan jalan bagi dirinya karena ia percaya bahwa sisulman asap itu tidak akan menyakiti Mang Hojun dari belakang ternyata Wulena mengikutinya dan berhasil membuat si kepala desa jatuh pingsan sebelum ia dapat menyusul Mang Hojun singkat cerita bersama Sio Wulena pun masuk ke rumah tersebut untuk menyusul Mang Hojun demi memecahkan teka-teki yang selama ini belum terungkap ternyata di dalam rumah itu tersimpan roh pelindung legendaris yaitu Phoenix api peninggalan leluhur desa yang sengaja diwariskan secara teruntemurun dan pada generasi ini Mang Hojun lah yang terpilih menjadi pewarisnya singkat cerita Mang Hojun pun berhasil menyerap kekuatan dari roh pelindung Phoenix api namun sayangnya karena pengaruh ucapan dari kepala desa sebelumnya yang mengatakan orang-orang dari Sri Lanka berniat jahat dengan brutal ia pun menyerang mereka selain itu Mang Hojun yang belum bisa mengendalikan kekuatannya benar-benar menyerang dengan brutal meskipun pihak Tang San sudah berusaha keras untuk menekannya namun kekuatan Mang Hojun sangatlah powerful karena dia sendiri sama sekali belum bisa mengendalikannya beruntung di tengah pertarungan itu sisi luman api yang terungkap adalah ayah Mang Hojun rasuki tubuh putranya tersebut demi membantunya mengontrol kekuatan Phoenix api ia juga berusaha meyakinkannya bahwa sebenarnya kepala desalah yang jahat karena obat yang selalu diberikan kepada putranya itu adalah ramuan yang mempercepat mutasi roh pelindung dikatakan jika mutasi berhasil kekuatan roh pelindung orang tersebut akan menjadi berkali-kali lipat namun bukannya tanpa resiko karena jika orang yang meminumnya tak cukup kuat maka tak hanya mutasinya gagal tetapi orang tersebut akan dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan berubah menjadi seluman roh untuk selama-lamanya hal inilah yang terjadi kepada ayah Mang Hojun berkat bantuan dari ayahnya sejenak Mang Hojun pun bisa lebih tenang namun emosinya yang masih belum stabil membuatnya mengamuk sekali lagi untung saja di saat-saat genting si kepala akademi pun datang dan berhasil menghentikan kekuatan liar dari Mang Hojun kemudian si kepala akademi menjelaskan bahwa kekuatan dasyat Mang Hojun yang lepas kendali jika dibiarkan akan sangat berbahaya sehingga ia harus segera disadarkan atau pilihan terburuk jika kesadarannya tak juga kembali maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya mendengar hal itu tangshan pun segera mendekati Mang Hojun untuk menghindari pilihan terburuk meski itu dapat melukai dirinya agar Mang Hojun bisa tersadar ia lantas berusaha meyakinkannya bahwa Mang Hojun kini tak lagi sendiri ia akan memberinya sebuah rumah dan orang-orang di akademi akan menjadi keluarganya usaha tangshan pun tak sia-sia pengorbanannya tersebut menyentuh hati Mang Hojun sehingga ia bisa lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil setelah insiden itu mereka pun kembali ke desa untuk menginterogasi si kepala desa apa motivasinya dan dari mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut si kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa keemasannya dengan melahirkan master roh terkuat tujuannya tersebut didukung oleh orang yang bernama bule dengan memberikan obat mutasi yang rutin ia berikan kepada Mang Hojun ia juga mengatakan kalau ia menemui bule di kota tepatnya sebuah tempat bernama arena pertandingan roh singkat cerita Mang Hojun pun percaya kepada tangshan bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup baru dan tinggal di Akademi Srilanka sebagai siswa baru beberapa hari pun telah berlalu suatu pagi Akademi mereka didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari klan cahaya kibau merupakan salah satu klan terkuat di dunia dulu diketahui wanita tersebut bernama Ning rong rong namun pertemuan mereka dikacaukan oleh Mang Hojun yang kembali kambuh dengan roh pelindung Phoenixnya yang lepas kendali melihat hal itu day Mumbai pun segera beraksi untuk menghentikan amukan kekuatan api tersebut hai 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 tak lama setelah itu Pak kepala Akademi datang untuk menemui Ning rong rong Ning rong rong lalu memperkenalkan diri dan memberikan surat dari ayahnya yang berisi permohonan agar putrinya bisa diterima sebagai siswa di Akademi Srilanka catatan jika ia diterima maka seluruh hutangnya di klan cahaya akan dianggap lunas tanpa pikir panjang ia pun langsung menerimanya di Srilanka dan meminta OCK untuk menemani latihan pertamanya yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 kali namun baru dapat satu putaran rong rong pun sudah kelelahan dan menyuruh OCK untuk melanjutkannya sendiri sementara ia akan melepas penat dengan jalan-jalan di kota di malam harinya Pak kepala Akademi mengumpulkan semua siswa untuk memberikan pelajaran pertama kepada rong rong ia lalu menegurnya bahwa hari pertama saja rong rong sudah berani membangkang ngeri tugas lari yang ia berikan nampaknya rong rong ini adalah gadis yang sangat dimanjakan selama tinggal bersama klannya si kepala Akademi pun kemudian bertindak tegas kepada rong rong agar ia menunjukkan kelayakannya menjadi murid di Akademi ini karena semua siswa di sini memiliki kemampuan ia mengancam jika rong rong tak juga bisa didisiplinkan maka segera kemasi saja barang-barangnya lalu tinggalkan Akademi Srilanka setelah keributan itu day Mumbai pergi ke arena pertarungan roh di kota yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain berbeda dari siswa-siswa lain yang tak ingin mencampuri masalah Ning rong rong Oishiki datang menemui si kepala Akademi untuk melobinya agar tidak mengusir gadis tersebut jelas kepeduliannya ini menunjukkan kalau diam-diam ternyata Oishiki memiliki perasaan kepada Ning rong rong Pak kepala Akademi lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran gadis manja itu dan sama sekali tak berniat untuk mengusirnya Oishiki yang telah merasa lega pun menemui rong rong untuk mencoba menenangkannya dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Ning rong rong sebenarnya juga tak ingin meninggalkan Akademi Srilanka lalu ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud pagoda cahaya tujuh bintang ia lalu menjelaskan bahwa setiap tingkat dari pagoda itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda meskipun sejauh ini ia cuma bisa menggunakan dua tingkat saja yaitu meningkatkan kekuatan fisik dan menambahkan movement speed kepada orang yang ia kehendaki sementara itu rombongan tangshan yang telah sampai di kota ingin melanjutkan penyelidikannya mengenai kasus di desanya manghojun ia berencana untuk mencari bule orang yang memberikan obat mutasi kepada si kepala desa yang dikatakan berada di arena pertarungan roh namun day Mumbai tidak ingin ikut karena ia lebih tertarik dengan pertarungan di arena roh demi menguji kemampuannya singkat cerita mereka memiliki sebuah ide yaitu dengan berpartisipasi dalam arena pertarungan dan menggunakan kekuatan manghojun untuk memancing orang yang mereka cari agar keluar dari tempat persembunyiannya mulailah mereka menjalankan rencananya tersebut dengan mendaftarkan manghojun sebagai peserta di dalam ajang pertarungan tersebut beberapa kali ia masuk ke dalam arena dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya di depan semua orang namun bule tak juga terpancing keluar disini sebenarnya orang tersebut sudah mendengar mengenai kedatangan manghojun dan kekuatan Phoenix nya namun ia tidak gegabah dan lebih memilih untuk mengamatinya terlebih dahulu keesokan paginya semua siswa dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semalam ternyata berita mengenai roh pelindung api yang mengamuk di kota sudah menyebar luas dan sampai ke telinga sang kepala akademi daimube lah orang pertama yang paling ia salahkan mengingat bahwa seharusnya sebagai siswa senior bisa memberikan contoh yang baik sementara manghojun yang semalam mengamuk memperkenankan untuk bersedia dikeluarkan dari Akademi Sri Lanka namun Pak Kepala Akademi tak mensetujuinya dengan alasan bahwa manghojun belum melunasi biaya pendaftaran di sisi lain Master show memiliki pendapat lain menurutnya ide tangsan untuk menggunakan manghojun sebagai umpan demi mengungkapkan lebih jauh mengenai kasus obat mutasi roh bukanlah ide yang buruk ia pun menyarankan agar misi ini dilanjutkan sampai tuntas dengan syarat mereka dilarang bertindak gegabah dan harus segera melapor ke Akademi jika telah menemukan orang yang bernama bule demi untuk melanjutkan misi tersebut manghojun dilatih untuk mengendalikan kekuatan roh pelindungnya agar insiden amukannya di kota tak terulang kembali singkat cerita berkat saran-saran yang diberikan oleh Master show menghojun pun menunjukkan peningkatan yang lumayan melalui pengontrolan emosi yang baik ia bisa mulai membatasi seberapa besar ia ingin mengeluarkan kekuatannya diperlihatkan juga daya Mumbai mulai bersimpati kepada Master show mengenai pembelajaran tentang teori seputar dunia roh yang ternyata memang ada gunanya sementara itu oisk yang tengah mabuk asmara modern mandir membawakan makanan dan melayani si gadis manja Ning rong 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 yang merasa risih mendengar keributan akhirnya keluar menghampiri manghojun yang tengah berlatih keras untuk mengendalikan kekuatan Phoenix nya namun ia mengatakan bahwa latihan mereka ini percuma karena menurutnya roh pelindung milik manghojun itu memang tidak sempurna akan tetapi daya Mumbai malah berkata tidak akan ada usaha yang sia-sia ia pun tidak menghiraukan saran dari rong rong dan tetap menyuruh manghojun agar melanjutkan latihannya di malam harinya manghojun yang sudah merasa siap kembali datang ke arena pertandingan roh demi menuntaskan misi mereka sayangnya meskipun ia sudah berhasil mengendalikan kekuatan Phoenix orang yang mereka cari tidak juga muncul ditambah lagi uang mereka juga semakin menipis jika harus terus-terusan mengikuti acara tersebut sehingga cerita mereka pun sadar bahwa pertarungan yang mereka sajikan selama ini memang kurang menarik karena tak ada lawan yang sanggup mengimbangi manghojun lantas daya Mumbai memiliki sebuah ide dimana kali ini ialah yang akan maju sebagai penantang manghojun agar pertandingan bisa lebih seru sehingga dapat menarik perhatian dari banyak orang malam harinya mereka pun bertarung dengan meriah dan bisa membuat semua orang tertarik untuk menyaksikannya jelas kekuatan daya Mumbai ini tidak bisa diremehkan diperlihatkan tak hanya yang mampu menghindar ia bahkan mampu bertahan dari panasnya api Phoenix yang ditembakkan manghojun sampai manghojun sendiri kelelahan karena kehabisan tenaga di jajaran para penonton terlihat bule yang juga sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka namun disini ia justru tertarik dengan show dan memerintahkan para anak buahnya untuk menculik gadis tersebut selesai pertarungan singkat cerita di jalanan yang sepi tangshan dan show dihadang oleh orang-orang suruhan bule namun tangshan tak melakukan perlawanan dan justru bersedia ikut mereka hal ini karena ia merasa mungkin orang-orang ini bisa membawanya kepada orang yang selama ini ia cari dan benar saja mereka disini berhasil bertemu dengan orang yang mereka cari dengan mudahnya tangshan dan show menghajar orang-orangnya dan memaksa bule buka mulut mengenai obat mutasi roh pelindung yang ia berikan kepada kepala desa desanya manghojun bule lalu mengatakan kepada tangshan bahwa obat-obat tersebut ia sembunyikan di laci sampingnya namun sayangnya ini adalah jebakan begitu laci itu dibuka ternyata isinya adalah gas beracun yang dalam sekejap gas itu pun menyebar dan mengenai show kemudian bule mengatakan kalau ia akan memberitahukan dimana tangshan bisa mendapatkan obat penawar racunnya asalkan tangshan membiarkannya tetap hidup ia menjelaskan bahwa obat penawar itu ada pada seseorang yang bisa ia temui di sebuah desa bernama desa pertarungan bintang dengan menunjukkan surat darinya pagi harinya kembali ke Akademi tangshan menceritakan semuanya kepada kepala Akademi mengenai pertemuannya dengan bule gas yang meracuni show serta dimana ia bisa mendapatkan obat penawarnya singkat cerita semua siswa pun dikumpulkan untuk berangkat ke hutan pertarungan bintang namun ia tak menyampaikan tujuan sebenarnya dan mengatakan bahwa ini adalah misi untuk membantu oishiki mendapatkan cincin roh ketiganya pendek cerita tangshan show dan Master show pergi terlebih dahulu ke desa pertarungan bintang diperlihatkan situasi di sana sangatlah mencekam dengan diselimuti kabu dimana-mana yang membuat tempat tersebut semakin terkesan mengerikan belum jauh masuk ke dalam desa mereka sudah dihadang oleh kelompok bandit yang ingin merampok mereka namun Master show lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan menunjukkan dirinya yang memiliki tujuh cincin roh pelindung hal ini sontak membuat bandit-bandit itu tak berani macam-macam dan langsung pergi untuk mencari mangsa yang lebih lemah tentu saja ini hanyalah sebuah trik dari Master show untuk menipu orang-orang jahat tersebut tanpa menyianyikan waktu itu mereka pun sepakat untuk mengikuti arahan dari surat itu untuk menemui orang yang bisa memberikan penawar racunnya akan tetapi tangshan dan syaullah yang akan menemuinya sementara Master show hanya akan memantaunya dari kejauhan di sini secara tak sengaja Master show mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang mengatakan mengenai kemunculan siluman roh kuat sedang mengamuk di jalan menuju desa yang menyerang rombongan daya Mumbai yang harusnya menyusul mereka karena khawatir akan hal itu Master show pun segera mengubah rencana dengan menyuruh tangshan dan show kembali ke penginapan dan menunggu di sana sementara ia sendiri akan pergi ke jalan desa untuk membantu daya Mumbai sayangnya setelah melihat Master show yang sudah berpisah dengan mereka badit-badit yang sebelumnya kembali didatang untuk mengapung tangshan dan show tiba-tiba di tengah-tengah mereka seseorang misterius muncul dan dengan mudahnya mengalahkan badit-badit tersebut bahkan tanpa menyentuhnya ternyata pria inilah yang selama ini tangshan tunggu-tunggu diketahui ia bernama yesq kemudian ia mengatakan jika tangshan menginginkan obat penawar yang ia miliki tangshan harus bersedia menjalankan sebuah tugas darinya yaitu memecahkan botol yang ia berikan di hadapan seorang Master roh yang bernama Dugu Yan di hutan pertarungan bintang dan setelah menyampaikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud pria tersebut pun langsung pergi tanpa memberitahukan apa yang ada di dalam botol tersebut sementara itu Master show berhasil bergabung dengan rombongan daya Mumbai yang ternyata mereka beruntung tidak bertemu dengan seluman roh yang dibicarakan orang-orang desa tak lama setelah itu akhirnya mereka juga bertemu dengan tangshan lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan dalam diskusi mereka banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki termasuk apa motivasi orang yang menyuruh tangshan dan apa yang ada di dalam botol tersebut sebelum semuanya jelas Pak kepala akademi menyuruh tangshan agar merahasiakan hal ini kepada anak-anak lain huo lena yang penasaran bertanya kepada tangshan namun mengikuti saran dari kepala akademi ia tak akan membiarkan orang lain ikut campur sebelum show benar-benar aman di malam harinya berdasarkan penelitian dari Master show terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh show tugas ini sangatlah berbahaya karena kemungkinan terburuk jika tangshan memecahkan botol itu ia juga akan terpapar racun tersebut termasuk orang-orang di sekitarnya demi menghindari hal itu ia pun berjanji jika diberi waktu satu bulan ia bisa membuatkan penawar untuk show namun tangshan ragu jika show mampu bertahan selama itu dengan racun yang menyebar di sekujur tubuhnya jika hal ini memang berbahaya ia bersedia untuk pergi ke dalam hutan itu sendirian bagaimanapun juga dengan cara apapun ia harus bisa menyelamatkan show tetapi kesungguhan tangshan ini justru disindir oleh Master show dengan mengatakan sebenarnya tangshan ingin menolong atau membunuh di tengah drama yang terjadi Pak Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Dugu Yan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman ditemani dua pengawalnya yang masing-masing memiliki tujuh dan delapan cincin roh jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka kemudian Pak Kepala Akademi menyampaikan pemikiran lain yang tak harus menukarkan nyawa yaitu dengan menangkap Dugu Yan hidup-hidup untuk mengetahui kelemahan dari CQ lalu memaksanya memberikan obat penawar untuk show dengan luasnya pengetahuan Master show mengenai dunia roh ia pun menyusun sebuah rencana untuk merealisasikan pemikiran dari Pak Kepala Akademi singkat cerita besok mereka semua pun berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan dan mencarikan roh seluman ketiga berumur seribu tahun untuk OSCK demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari anak-anak lain disini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari OSCK yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik salah satunya adalah sosis pemulih energi sementara itu melalui penciuman roh pelindungnya Master show menyadari kehadiran suyanto orang dari balai roh pelindung yang diam-diam mengikuti mereka lantas ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan seluman roh singkatnya dari atas mereka melihat seluman roh berwujud ular terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk OSCK lantas mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya alhasil berkat kekompakan mereka seluman tersebut berhasil ditangkap dan setelah menyerap cincin roh ketiganya kini OSCK pun mendapatkan kemampuan baru yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya kini setelah mendapatkan apa yang diinginkan tak ada lagi alasan untuk tetap berada di dalam hutan namun ketika mereka dalam perjalanan kembali ke penginapan mereka dikejutkan dengan kemunculan seluman kera raksaksa yang langsung menyerang mereka menurut legenda kera raksaksa adalah yang paling buruk dari sekian banyak jenis leman roh di dunia dulu bahkan dikatakan seorang masroh dengan delapan cincin sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya dan benar saja satu persatu mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri diwakti yang bersamaan Master show berhasil menemukan Suyanto yang sedang berbicara dengan makhluk misterius dari kejauhan ia melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suyanto bersama roh pelindungnya Master show memutuskan untuk mengikuti makhluk misterius tersebut sampai ke sebuah pinggir danau selang beberapa waktu muncullah sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti Master show mendengar kalau mereka tengah membicarakan mengenai bekerjasama untuk memusnahkan para manusia kembali ke rombongan tangshan mereka yang sudah tersadar dari pingsannya dan hulena yang berada di sana melihat kalau kera raksaksa itu sudah pergi dengan membawa show karena merasa khawatir mereka pun sepakat untuk mencari show menggunakan kemampuan baru dari Oishiki tangshan yang baru pertama kali mencoba terbang melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat terlihat juga botol yang dia bawa pecah dimana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya keadaan diperburuk dengan bertemunya kembali tangshan dengan seluman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya dengan level tangshan yang sekarang hanya dengan sekali pukul ia bisa membunuh seluman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya namun sebelum itu Master show tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya seluman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh tangshan resikonya terlalu tinggi untuk diambil karena sudah jelas tubuh tangshan bisa langsung hancur mendengar keributan itu datanglah tiga orang yang sedang berburu seluman roh yang ternyata salah satu dari mereka adalah duguyan wanita yang dicari tangshan lengkap dengan dua pengawalnya disini mereka melakukan negosiasi dengan meminta jasad seluman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan seluman roh lain yang lebih cocok untuk tangshan Master show menyarankan agar tangshan sepakat karena menurutnya hal ini cukup menguntungkan akan tetapi tangshan yang sedang terburu-buru menyelamatkan duguyan menolak tawaran itu dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh seluman laba-laba tersebut setelah menyerap cincin roh ketiganya tangshan pun jatuh pingsan akibat tubuhnya yang terguncang menerima kekuatan yang begitu besar duguyan yang menghampirinya berusaha menolong tangshan akan tetapi gas hijau yang berada di tangan tangshan kini berpindah ke tubuh duguyan tentu kita masih masih ingat kalau gas hijau ini berasal dari botol yang sebelumnya pecah tangshan yang masih tak sadarkan diri tiba-tiba jaring laba-laba hitam menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi kepompong sementara itu show yang sebelumnya dibawa oleh seluman kera raksasa terlihat aman-aman saja karena ternyata seluman ini adalah teman lama show yang bernama arming disinilah terungkap bahwa show memiliki kekuatan yang selama ini ia rahasiakan yaitu ia bisa menyerap kekuatan cincin roh seluman tanpa harus terus membunuhnya dengan ini show juga memiliki tiga cincin roh kembali ke tempat tangshan ia keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksasa yang muncul dari punggungnya matanya berubah menjadi hitam karena tubuhnya kini dikuasai oleh seluman laba-laba tersebut namun karena tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan show secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya teman-temannya hanya membiarkannya ia pergi dan hanya mengikutinya dari belakang di sisi lain day mobile tengah bertarung melawan kakak dari suing yang ingin membawa adiknya tersebut untuk pulang meskipun sebenarnya suing menolak karena ia ingin tetap berada di Akademi Srilanka namun setelah melihat banyak orang yang bermunculan ia pun akhirnya menyerah dan pulang sendiri singkat cerita tangshan berhasil menemukan show dan bertarung melawan arming meskipun kesadarannya kini sudah hilang Pak Kepala Akademi dan Master show yang menyusul berniat menghentikan tangshan dengan cara mencabut kaki laba-laba di tubuhnya namun show yang mengetahui kalau jika hal itu dilakukan akan membuat tangshan tidak bisa naik tingkat lagi ia pun tak membiarkannya dan menyuruh arming untuk membuat mereka jatuh pingsan barulah setelah Master show dan Pak Kepala Akademi pingsan show berencana menyerap sebagian kekuatan seluman laba-laba tersebut agar tangshan bisa menguasai tubuhnya kembali sayangnya karena seluman laba-laba tersebut yang masih mendominasi tubuhnya di luar kesadaran tangshan menusuk show menggunakan salah satu kaki laba-labanya dan hingga akhirnya usaha show pun berhasil meskipun ia harus menerima luka dari serangan tangshan sebelumnya tak lama setelah itu semuanya pun berkumpul yang sudah mendapati tangshan dan show tengah pingsan tangshan yang sadar terlebih dahulu sangat shock ketika ia tahu bahwa dirinya lah yang telah melukai show beranjak dari hutan pertarungan bintang show pun dibawa kembali ke penginapan untuk mengobati lukanya kedua pengawal duguyan yang masih penasaran dengan tangshan datang untuk melihat kondisinya yang harusnya tak bisa pulih setelah tubuhnya diambil alih oleh seluman laba-laba lalu mereka juga memastikan gas hijau apa yang sebelumnya berada di tangan tangshan yang kemudian berpindah ke tangan duguyan namun tangshan menepis tuduhan tersebut sehingga mereka hanya mengira kalau sudah salah lihat setelah mereka pergi tangshan lalu diperintahkan Master show pergi ke kota demi mencarikan obat-obatan untuk Xiaowu namun disana ia malah bertemu dengan Sikyu dan dikarenakan tugasnya untuk menaruh racun itu ke tubuh duguyan sudah berhasil ia selesaikan Sikyu menepati janjinya dengan memberikan penawar racun untuk Xiaowu namun sebelum pergi Sikyu mengatakan bahwa ia sangat terkesan kepada tangshan yang seharusnya ikut mati terkena racun tersebut ia yang tertarik kepada tangshan menawarinya untuk bergabung dengan organisasinya sebuah organisasi rahasia di dunia dulu yang dipimpin oleh tangshan yang ternyata adalah ayah dari tangshan dari sini akhirnya pun terungkap bahwa ayah tangshan ternyata adalah legenda master roh yang memiliki sembilan cincin yang dulu pernah bertempur melawan balai roh pelindung ia kemudian menyampaikan syarat jika tangshan minat bergabung dengan organisasinya adalah dengan mengikuti ujian pertarungan roh melawan tim Dewa Iblis di kota Shishi jika tangshan berhasil menyelesaikan ujian tersebut tangshan bisa datang ke Akademi Changhui tempat dimana ayahnya berada setelah kembali ke penginapan tangshan segera memberikan obat penawar tersebut dan dengan menggunakan roh pelindung rumput peraknya ia juga membantu dalam penyerapan racun di dalam tubuh show demi mempercepat pemulihannya sembari menunggu show siuman tangshan menceritakan mengenai ayahnya kepada Master show serta kejadian di kota sebelumnya yakini mengingat sebelum ayahnya pergi memang pernah berkata bahwa keluarganya memiliki banyak sekali rahasia dan tangshan akan diberitahu jika ia sudah cukup kuat di sini Master show memberikan saran agar tangshan tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat pertarungan roh karena meskipun di Akademi Srilanka kekuatan tangshan terlihat lumayan namun sebenarnya di dunia dahulu kekuatannya tersebut tidak ada apa-apanya malam harinya suing terlihat sudah mulai akrab dengan daimubai daimubai lalu membantu suing dengan merebusnya di atas api untuk menghilangkan cacing pelacak aroma yang membuat kakak suing selalu tahu keberadaannya sementara itu menghojun yang sangat membenci bule karena telah mencelakai ayahnya dengan obat mutasi roh meminta tangshan mengantarkannya untuk belas dendam namun ketika mereka sudah menemuinya menghojun justru mengurungkan niatnya tersebut karena ia mengaku tak ingin menjadi pembunuh seperti dia tak lama setelah kepergian tangshan Sikyu datang menemui bule disini ia berniat menghabisinya dikarenakan ulah bule yang tak pandai menjaga rahasia membuat semakin banyak orang yang mengetahui eksistensinya tak hanya Akademi Srilanka bahkan balai roh pelindung sekarang mencarinya keesokan paginya di Akademi Srilanka aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya dan sebelum kelas dimulai Master show mengharuskan semua siswa agar memakan sup daging yang berguna untuk memulihkan kekuatan roh pelindung mereka siowo yang memang tidak suka daging mencoba memaksakan diri yang akhirnya membuat ia muntah-muntah dalam perjalanan menuju tempat latihan tangshan yang kasihan kepada show yang belum sarapan memberikannya wortel dengan memanfaatkan kemampuan barunya yang berupa jaring untuk menyimpan berbagai macam benda Oishiki yang mempergoki mereka sangat terkesan dengan kemampuan baru tangshan tersebut kemudian show juga menunjukkan cincin roh barunya meskipun yang gan menceritakan dengan jujur bagaimana ia bisa mendapatkan cincin tersebut setelah itu show juga memperlihatkan dua kemampuan barunya yaitu yang pertama dengan matanya ia bisa menghipnotis orang lain dan kemampuan kedua adalah super speed yang memungkinkan dirinya untuk bergerak sangat cepat layaknya teleportasi setibanya di tempat latihan ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung dan harus segera kembali ke akademis sebelum jam makan siang jika ada yang gagal maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya ada pun tujuan utama dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama diantara mereka dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun dalam perjalanan yang berat itu tangshan dan daimu bela yang memiliki stamina paling baik sehingga dalam usaha tersebut mereka berdua berganti-gantian untuk mengurangi beban yang lain meskipun tugas ini nampaknya sangat berat mereka akhirnya bisa menyelesaikannya berkat kerjasama yang semakin baik malam harinya hulena menemui daya Mumbai untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari daya Mumbai menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari hulena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan tiba-tiba datang kakak dari daya Mumbai untuk menghentikan aksinya tersebut dari sini diketahui bahwa daya Mumbai telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang singkat cerita Mereka pun bertarung dibantu oleh tangshan yang juga mendengar keributan mereka akan tetapi nampaknya kakak daya Mumbai ini berada di level yang berbeda maka dari itu kelompok tangshan lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus daya Mumbai yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak daya Mumbai akan tetapi kakak daya Mumbai tidak menyerah begitu saja ia lantas menantang Pak Kepala Akademi untuk menggelar sebuah pertarungan di arena dengan tujuh siswa akademinya melawan dia seorang diri kesepakatannya jika ia kalah maka daya Mumbai akan ia bebaskan namun jika ia menang daya Mumbai harus ikut pulang dengannya serta Akademi Sri Lanka harus segera dibubarkan dan ia akan memberikan waktu selama lima hari untuk mempersiapkan semuanya dengan penuh percaya diri Pak Kepala Akademi pun menerima tantangan tersebut dan sepakat dengan perjanjian yang kakak daya Mumbai utarakan malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim demi memenangkan tantangan tersebut namun Master Show tidak akan mengikut sertakan hulena karena menurutnya hulena tidak bisa dipercaya kemudian Master show juga memberitahu Lena bahwa kemarin ia melihat Suyanto dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang keesokan paginya Mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih Master show menjelaskan bahwa lima hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan individu ia lalu juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindung suing dan show akan berlatih dengan Pak Kepala Akademi tangshan day Mumbai dan Mang Hojun akan berlatih bertiga di puncak gunung sementara Oishiki dan Ning Rongrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan latihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif suing dan show dapat dikategorikan sebagai fighter yang memiliki movement speed tinggi dilatih agar perpindahan mereka tepat dan efisien Oishiki dan Rongrong meskipun roh pelindungnya tak memiliki damage dituntut harus tetap bisa bertarung menggunakan berbagai macam peralatan sementara tiga petarung inti tangshan day Mumbai dan Mang Hojun harus bisa menciptakan kombo yang mematikan tangshan sebagai fighter crowd control dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung day Mumbai sebagai fighter dengan dengan damage tinggi dan Mang Hojun yang memiliki tipe serangan area di malam harinya Master show mulai berpikir untuk mengadakan sparing para tipe support melawan seorang fighter hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung besoknya dua tipe support Oishiki dan Ningrongrong dilatih untuk bertarung melawan Mang Hojun yang notabene nya jelas bertipe petarung pada awalnya semua meragukan dua support tersebut bisa mengalahkan Mang Hojun karena memang roh pelindung mereka tidak didesain untuk bertempur namun berkat kerjasama yang baik Mang Hojun pun mengakui kekalahannya pelajaran pun mereka dapatkan bahwa jangan pernah meremehkan lawan selemah apapun apalagi hanya melihat dari tipe roh pelindungnya saja sementara itu Hulena yang sama sekali tak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya didatangi oleh seorang pria dari balai roh pelindung di sini ia ditugaskan untuk menjadi pengawas dan menjaganya menggantikan suyanto karena suyanto ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang kemudian Lena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari daya Mumbai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini dengan alasan kakak daya Mumbai memiliki rencana untuk membunuhnya dengan mempertimbangkan alasan itu ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan hulena lalu segera pergi untuk mencari kakak daya Mumbai tak butuh waktu lama pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak daya Mumbai singkat cerita semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai dan terlihat para siswa yang sudah menunggu kedatangan dari kakak daya Mumbai mungkin kalian berpikir bahwa ia tak akan datang karena telah dihabisi oleh orang suruhan hulena akan tetapi ternyata kakak daya Mumbai datang ke pertandingan tersebut dan seolah-olah tak terjadi apa-apa walaupun terlambat kakak daya Mumbai kini telah tiba di arena pertarungan mengetahui yang akan menjadi lawannya sedang terluka dan tidak dalam kondisi prima Tang San menawarkan sosis pemulihan dari Oiskie agar pertarungan bisa berjalan secara adil namun dengan penuh percaya diri ia malah mengatakan bahwa untuk menghadapi sekumpulan anak-anak ia tak harus menggunakan seluruh tenaganya singkat cerita pertarungan pun dimulai dan daya Mumbai yang berperan sebagai ketua tim memerintahkan Oiskie dan Ning Rongrong agar tidak naik ke arena karena ia berpendapat bahwa roh pelindung tipe support tidak akan berguna dalam pertarungan dan justru akan hanya menjadi beban ditambah lagi ia beranggapan kalau kemenangan mereka berdua dari Mang Hojun kemarin hanyalah sebuah kebetulan akhirnya lima fighter lah yang maju untuk menghadapi kakak daya Mumbai dari sini daya mobile lah yang memberikan perintah dirinya Mang Hojun Suying dan Xiaowo akan terus melancarkan serangan sementara Tang San dengan tali akar pohonnya akan mengikat lawan demi membatasi pergerakannya sayangnya karena strategi yang sama sekali tidak matang tim yang dipimpin daya Mumbai ini mengalami blunder meskipun serangan serangan berdamage tinggi terus mereka lepaskan namun tak satupun yang bisa melukai kakak daya Mumbai disinilah letak kesalahan dari daya Mumbai dimana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik hingga pada puncaknya ia mendapatkan serangan fatal tepat kedadanya yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan sementara itu Tang San yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan menyertakan Ning rongrong dan Oishiki terlibat masuk ke dalam arena sebagai serangan pertama Ning rongrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangat mudah berikutnya Oishiki yang menggunakan serangan serupa berhasil mengikat tangan lawan karya menggunakan sejenis peralatan sulapnya dilanjutkan dengan efek kejut aliran listrik yang menyita sedikit waktu kakak daya Mumbai tanpa jeda menghujud mengambil resiko dengan mengerahkan seluruh energinya untuk menembakkan kobaran api namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya yang ternyata adalah bola asap guna menyamarkan serangan Tang San sehingga tali akarnya lumayan mendapatkan waktu untuk mengikat seluruh tubuh dari kakak daya Mumbai kombinasi tersebut diakhiri oleh tendangan show yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Ning rongrong yang membuat kakak daya Mumbai keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut dengan ini kakak daya Mumbai pun membebaskan adiknya tersebut dan berkata bahwa kita akan bertemu lagi di kota master roh yang akan digelar pertandingan akademi master roh terbesar di dunia dahulu seusai pertarungan daya Mumbai mengakui kesalahannya sebagai ketua tim yang telah gagal sehingga membuat semuanya diambang kekalahan ia lalu mengungkapkan bahwa dulu sebelumnya ia menganggap bahwa kekuatan adalah segalanya bagi seorang master roh untuk bisa memenangkan pertarungan namun ia kini sadar bahwa sebuah pertarungan tidak serta-merta selalu mengandalkan kekuatan melainkan strategi yang baik juga sangatlah diperlukan mendengar hal itu tangshan tak sedikitpun menyombongkan dirinya ia tetap menganggap bahwa day Mumbai akan selalu menjadi ketua tim yang hebat dari para murid Akademi Srilanka yang membuat semuanya sangat terharu keesokan paginya tangshan dan daya Mumbai dipanggil untuk menemui dua orang dari akademi lain yang mencari mereka dan ternyata salah satunya adalah duguyan wanita yang tangshan temui di hutan pertarungan bintang beberapa waktu yang lalu singkat cerita mereka pun memperkenalkan diri bahwa mereka berasal dari Akademi Tiandu yang berada di bawah naungan kerajaan Tiandu ia juga menjelaskan bahwa semalam ia sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka melawan kakak daya Mumbai jadi maksud kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak tangshan dan daya Mumbai untuk mengikuti turnamen pertandingan masro terbesar di dunia dahulu yang akan diadakan oleh baleroh pelindung seperti yang sudah disinggung oleh kakak daya Mumbai kemarin namun karena Sri Lanka bukan akademi resmi sedangkan yang boleh berpartisipasi dalam pertandingan tersebut hanya akademi resmi maka disini ia mengajak mereka berdua ikut serta atas nama Akademi Tiandu tangshan yang sangat loyal kepada Sri Lanka tanpa pikir panjang menolak tawaran tersebut namun berbeda dengan daya Mumbai yang terlihat masih berpikir karena ini adalah kesempatannya bisa kembali bertarung dengan kakaknya yang diketahui adalah ketua tim dari tim yang mewakili akademinya karena daya Mumbai yang belum bisa memutuskan Mereka pun diberi waktu satu hari agar bisa mempertimbangkannya secara matang kemudian daya Mumbai menceritakan kepada tangshan alasan dibalik raguannya mengambil keputusan tersebut dari sini terungkap bodai Mumbai ternyata adalah seorang pangeran dari kerajaan singlu namun itu sangka kalah yang dianggap lebih kuat dan berbakat sementara dirinya selalu dianggap yang paling lemah hingga akhirnya menjadi yang terlupakan kini ia melihat bahwa tawaran ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk mengalahkan sang kakak dan membuat keberadaan dirinya diakui oleh semua orang di kerajaan mendengar alasan itu tangshan pun bersimpati dan mengatakan akan selalu mendukung apapun keputusan dari daya Mumbai singkat cerita mereka berdua pun menemui para utusan Akademi Tiandu disinilah akhirnya daya Mumbai menyampaikan keputusannya yang menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya hanya akan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan kerajaan-kerajaan mereka mendengar hal itu utusan tersebut pun sama sekali tak menepis tuduhan daya Mumbai dan membenarkan semua perkataannya akan tetapi di luar itu semua bahwa sebenarnya putra mahkota kerajaan Tiando memang ingin membantu daya Mumbai di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba Dugu yang jatuh pingsan yang membuat tangshan berpikir bahwa mungkin racun dari botol hijau sebelumnya kini mulai bereaksi mereka pun sepakat untuk membawanya kembali ke desa untuk beristirahat setelah sampai di desa Oishiki memberinya makanan yang ia buat dengan kekuatan roh pelindungnya sayangnya hal itu kurang membantu sehingga rekannya memutuskan untuk kembali ke kerajaan agar disana Dugu yang bisa diobati sebelum pergi ia mengatakan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando ingin menemui daya Mumbai perihal tujuan sebenarnya dibalik bantuan yang ditawarkan sebelumnya namun pertemuan mereka bukan di kerajaan Tiando melainkan di kota yang bernama Sisi untuk menemui sang putra mahkota hal ini karena pertemuan tersebut benar-benar rahasia singkat cerita semua siswa Akademi Sri Lanka pun dikumpulkan Pak Kepala Akademi lalu menyampaikan mengenai tangshan dan daya Mumbai yang ditawari untuk ikut dalam ajang bergensi di dunia dahulu mewakili Akademi Tiando meskipun dengan tegas mereka telah menolaknya kemudian ia menjelaskan bahwa pertandingan yang digelar kali ini adalah yang terbesar sehingga Akademi Sri Lanka akan menjadwalkan untuk berangkat bersama-sama pergi ke ibukota kerajaan Tiando meskipun bukan untuk berpartisipasi melainkan hanya demi bertemu dengan Masro dari seluruh penjuru dunia dan melihat dunia dahulu yang sesungguhnya sebelum keberangkatan mereka secara pribadi tangshan menemui Master show untuk meminta izin mampir ke kota Sisi demi mencari informasi mengenai tim Dewa Iblis karena kebetulan perjalanan kali ini melewati kota tersebut ia juga menambahkan bahwa ia benar-benar ingin segera menemui ayahnya dan mengungkap semua rahasia dia yang selama ini tak bisa membuatnya tidur nyenyak namun disini tangshan tidak mengatakan tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menemui putra mahkota kerajaan Tiando kepada Master show akhirnya perjalanan panjang menuju kerajaan Tiando pun dimulai dengan diiringi musik yang menggambarkan eratnya kebersamaan mereka layaknya sebuah keluarga lumayan jauh berjalan mereka sampai di sebuah tempat berpasir yang sangat mencekam karena dihiasi oleh mayat-mayat para Master roh yang diikat di tempat tersebut lantas mereka pun memutuskan untuk memberikan pemakaman yang layak sebelum kembali melanjutkan perjalanan singkat cerita mereka telah sampai di kota tempat Dewa Iblis dan memutuskan untuk bermalam di sana kemudian secara rahasia tangshan dan daimubai ditemui oleh pembawa pesan kerajaan yang menyampaikan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando saat ini tidak bisa menemui mereka dan berjanji akan menemui mereka di kota Tiando untuk membicarakan permintaan bantuan untuk mengalahkan kakak dari daimubai di malam harinya tangshan dan show menyelinap keluar untuk jalan-jalan di pasar malam setelah cukup berkeliling mereka mendengar suara tangisan dan memutuskan untuk mengikuti suara tersebut dan ternyata suara itu berasal dari tangisan seorang wanita yang menurut warga lokal wanita itu sudah lama gila karena suaminya meninggal di arena pertarungan Master roh melawan tim Dewa Iblis kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa tim Dewa Iblis memang terkenal kuat dan sangat kejam mereka akan membunuh siapapun lawannya di arena pertarungan dan jika lawannya masih hidup mereka akan mengikatnya di gurun pasir persis dengan apa yang tangshan saksikan di perjalanan kemarin di tengah pembicaraan tersebut tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan salah seorang anggota tim Dewa Iblis yang berjalan mendekati mereka tanpa disangka-sangka ternyata ia adalah waseng teman lama tangshan di akademi balai roh pelindung yang terakhir kita lihat membunuh anak pawali kota lama tak jumpa mereka pun memutuskan untuk mengobrol-ngobrol bersama waseng lalu membenarkan bahwa memang ialah orang yang telah membunuh anak pawali kota sekaligus yang ingin meminta maaf karena ulahnya latangshan yang menerima getahnya ia juga menjelaskan bahwa setelah kejadian itu ia terus berkelana tanpa tujuan hingga akhirnya sampai di kota ini dan mengikuti sebuah pertarungan roh ilegal dalam ajang tersebut ia nyaris mati namun ia berhasil selamat karena roh pelindungnya mengalami mutasi dari roh pelindung harimau biasa menjadi roh pelindung harimau darah semenjak itulah kekuatannya meningkat drastis dan diterima bergabung di tim Dewa Iblis waseng juga terang-terangan menjelaskan bahwa ia sudah lama bersama timnya menguasai kota ini menindas mereka semua dan membunuh siapapun yang tak patuh hal ini semata-mata untuk melampiaskan sakit hatinya yang sejalan dengan semua anggota tim karena dulu selalu ditindas pembicaraan pun ditutup dengan waseng yang berbaik hati besok akan menjemput tangshan untuk pergi ke pertarungan roh bergabung dengan tim Dewa Iblisnya keesokan harinya semuanya pun berniat meninggalkan kota untuk melanjutkan perjalanan akan tetapi tangshan memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama karena mengaku masih punya urusan Pak Kepala Akademi yang sudah mengetahui tujuan tangshan yang sebenarnya memberikan izin lalu menyuruh Xiaowu dan Master Xiaowu untuk menemaninya setelah perpisahan yang mengharukan sisanya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Tiandu namun belum jauh berjalan mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir raksaksa yang disebabkan oleh amukan seluman roh di sana yang bernama Sukaku seekor seluman roh padang pasir yang berwujud menyerupai seekor kambing Akibat hal itu semua orang pun panik dan berlarian kacau berusaha menyelamatkan diri Begitu pula rombongan Sri Lanka yang membuat mereka terpisah satu sama lain Daimubai dan Ningrongrong berhasil berlindung dengan masuk ke dalam sebuah rumah namun karena menyadari Suying yang masih terjebak di luar Daimubai memutuskan untuk mencari dan menyelamatkannya Singkatnya berkat bantuan dari roh pelindung Ningrongrong Suying berhasil diamankan masuk ke dalam rumah Sedangkan Oishiki dan Mang Hojun bernasib kurang beruntung dengan badai pasir yang semakin dasyat Terlebih lagi tekanan itu memicu kekuatan roh pelindung Mang Hojun lepas kendali dan justru menyerang seluman roh Sukaku Beruntung Oishiki dengan sigap berhasil menyadarkannya dan segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman Sementara itu Tang San dan Xiaowu berhasil selamat dengan berlindung di bawah Puing-Puing Terlihat tak jauh dari mereka, Hou Lena yang pingsan terombang ambing oleh tornado tersebut Dengan bantuan Xiaowu dan kekuatan roh pelindung tali akarnya, ia berhasil menangkap Hou Lena sehingga terhindar dari petaka tersebut Hal ini menjadi kali keduanya ia diselamatkan oleh Tang San, sedangkan yang pertama diselamatkan dari serangan kakak Daimubai Ia pun berjanji akan membalas hutang budi ini suatu saat nanti Di sana mereka kembali bertemu dengan si pemuda pembawa pesan dari kerajaan Tiandu sebelumnya Dari sini terungkap bahwa ialah yang bertanggung jawab atas badai pasir yang terjadi Karena semalam ia telah menculik bayi seluman roh Sukaku sehingga sekarang membuat induknya mengamuk Di waktu yang bersamaan, Waseng bersama tim Dewa Iblisnya datang menjemput Tang San untuk bersama-sama pergi ke pertarungan roh Namun saat tahu bahwa utusan kerajaan Tiandu lah yang memicu badai pasir ini Mereka langsung menyerangnya dan menunjukkan kalau seluruh anggotanya memiliki setidaknya 4 cincin roh Ketua tim Dewa Iblis bernama Meng Li Menyuruh si pembawa pesan untuk mengembalikan anak Sukaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Jika si pembawa pesan menolak maka ia takkan segan untuk membunuhnya sekarang Akan tetapi karena ia terlalu takut, Tang San lah yang bersedia maju untuk menghentikannya Sampai akhirnya dengan ditemani Xiaowu, ia pun memberanikan diri untuk membawa anak Sukaku untuk dikembalikan kepada induknya Setelah anaknya kembali seketika badai pun langsung menghilang Setelah kembali, ternyata semua anggota tim Dewa Iblis sudah menunggunya Dan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian yang dimiliki oleh Tang San Sang ketua lalu menjelaskan sebagai langkah awal untuk mengikuti pertarungan roh dan bergabung dengan timnya Tang San ditantang untuk membunuh si pembawa pesan dengan tangannya sendiri Jelas Tang San dengan tegas menolaknya sehingga ketua tim yang kejam itulah yang turun tangan membunuhnya Sontak hal ini membuat Tang San tak bisa menahan emosinya lagi Dengan tegas, ia pun mengatakan sama sekali tak berminat bergabung dan justru menantangnya untuk bertarung di arena roh Sebagai taruhannya, jika Tang San menang, maka tim Dewa Iblis harus menghentikan penindasannya dan segera angkat kaki dari kota ini Dengan penuh percaya diri, Meng Li pun menyambut baik tantangan tersebut Dan menyuruh Tang San mempersiapkan diri bahwa pertarungan arena roh akan dimulai satu hari lagi Setelah tim Dewa Iblis pergi, para warga yang mendengar tantangan tersebut pun berdatangan untuk mendukung Tang San Karena kemenangannya memberikan harapan besar kepada mereka agar terlepas dari penderitaan yang selama ini mereka alami Di sisi lain, ternyata Ning Rongrong dan Oishiki juga mendengar pembicaraan Tang San dan ketua tim Dewa Iblis sebelumnya Lantas ia pun menceritakan kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi Kemudian Master Xiao menjelaskan bahwa seluruh anggota tim Dewa Iblis adalah orang-orang kuat yang setidaknya memiliki empat cincin roh Kemungkinan satu anggotanya saja setara dengan kekuatan kakak Dai Mumbai yang levelnya jauh di atas murid-murid Akademi Sri Lanka Ia pun menegaskan bertarung dengan mereka sama saja dengan bunuh diri Diperlihatkan tak seperti biasanya, kali ini Master Xiao yang terlihat tidak peduli dengan ulah neka Tang San Dan malah angkat tangan serta menyerahkan semua keputusan kepada para murid ingin terlibat atau tidak Sebagai ketua kelas, Dai Mumbai ternyata sepakat dengan Master Xiao karena sudah jelas mereka sama sekali tak punya peluang untuk menang Ditambah lagi fakta mengenai Tang San lah yang secara sepihak melontarkan tantangan itu sehingga yang lain tak harus ikut campur Mendengar ucapan itu, Mang Hojun langsung panas dengan mengatakan kalau Dai Mumbai ini pengecut dan hanya takut mati Alih-alih mematuhinya, Mang Hojun justru menantang Dai Mumbai untuk bertarung dengannya di luar Setelah perdebatan panas tersebut, Dai Mumbai menerima ajakan Mang Hojun untuk menyelesaikannya berdua di luar Akan tetapi bukannya berkelahi, Dai Mumbai justru berbisik bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah sandiwara untuk membohongi anak-anak lain Tentu saja setelah semua yang terjadi, urusan Tang San juga menjadi urusannya sehingga ia berniat membantu Tang San tanpa melibatkan yang lain Karena masalah kali ini dinilai terlalu berbahaya Tetapi Su Ying yang sudah cukup lama mengenal Dai Mumbai diam-diam mengikutinya dan menyatakan kalau ia juga siap ikut membantu Sementara itu, diperlihatkan Tang San dan Xiao Wu mendatangi seorang pandai besi di kota tersebut Ia kemudian meminta izin menggunakan alat-alatnya untuk menempa besi demi membuat senjata rahasia guna mengalahkan tim Dewa Iblis Orang tersebut pun nampak tak keberatan meminjamkan alat-alatnya dan mengatakan bahwa ia tak butuh uang, melainkan hanya ingin Tang San menang Singkatnya, setelah berhasil membuat beberapa senjata bersama Xiao Wu, ia pun memutuskan untuk kembali ke penginapan Di malam harinya, saat Tang San tengah berpikir keras untuk menemukan cara mengalahkan tim Dewa Iblis Ia dikejutkan dengan kedatangan seluruh teman-temannya yang ternyata bersedia membantu Tang San untuk bertarung bersama besok melawan tim Dewa Iblis Dengan bersatunya mereka, jelas membuat Tang San bisa bernafas lebih lega sekarang Ia pun lalu mendiskusikan rencana yang efektif, juga membagikan senjata rahasia yang mungkin akan berguna dalam medan perang nanti Keesokan harinya, mereka semua pun berkumpul untuk mendengarkan pidato singkat dari Pak Kepala Akademi Di sini ia mewanti-wanti bahwa apapun yang terjadi, ia dan Master Xiao sama sekali tak akan terlibat Sehingga para murid harus berjuang mengandalkan kemampuannya sendiri Setelah pidato itu, terlihat Hulena yang biasanya bersikap cuek Kali ini peduli mengingat hutangnya yang sudah dua kali diselamatkan oleh Tang San Ia pun menariknya dan menyarankannya agar menyerah saja Menurut Hulena, sama sekali tak ada peluang untuk menang karena para anggota tim Iblis sangatlah kuat Dengan setidaknya memiliki empat cicin roh yang melekat di tubuh mereka Namun jelas, Tang San tak akan mundur Karena jika hari ini tim Dewa Iblis tak dihentikan, maka akan semakin banyak orang yang menderita Hingga pada akhirnya, mereka pun berangkat bersama di mana tim Dewa Iblis sudah menunggu mereka Sang Ketua Mengli dengan sombong memberikan peringatan kepada Tang San Kalau ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati Sehingga untuk terakhir kalinya, ia pun mengatakan bahwa sekaranglah kesempatan terakhir Tang San jika ingin mengaku kalah Tentu saja gerdakan itu tak cukup untuk menggoyahkan TK Tang San Ia pun lantas menunjukkan kekuatan cincin roh pelindung yang ia miliki Diikuti oleh teman-temannya yang menandakan bahwa mereka tak akan mundur Dengan formasi yang tepat dan lebih terkonsep ketimbang saat melawan kakak Daimubai kemarin Dan kali ini Tang San lah yang memimpin Ia pun memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong untuk melemparkan bola-bolanya sebagai serangan pembuka Yang dilanjutkan dengan tembakan api Mang Hojun untuk memicu ledakan bola-bola asap tersebut Yang membuat pertarungan semakin meriah Bermaksud menghalangi jarak pandang para musuh-musuhnya Tanpa jeda Daimubai, Tang San, Xiaowu, dan Suying pun maju untuk melepaskan serangan kejutan Namun nampaknya strategi ini tak berjalan efektif Dimana tim Dewa Iblis dapat dengan mudah meng-counter serangan-serangan tersebut Dan kembali muncul sambil bergaya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka Merasa geli dengan pose mereka, Daimubai segera mengubah pola serangannya dengan melakukan pressing dari jarak dekat Terjadilah pertarungan satu lawan satu antara dirinya dengan Hua Seng Memperlihatkan kalau mereka lawan yang cocok karena sama-sama memiliki tipe roh pelindung harimau Namun Daimubai berhasil unggul dan nyaris bisa membunuh Hua Seng Diperlihatkan ia dan Suying menjadi pengalih perhatian yang cukup baik Memberikan waktu kepada Tang San untuk mempersiapkan pola serangan berikutnya Menggunakan kemampuan jaring tali akar, Tang San berhasil menjerat musuh-musuhnya Lalu menyiramkan minyak ke tubuh mereka Sementara Mang Ho Jun sudah bersiap untuk menyelutnya Demi memicu ledakan besar guna membakar tim Dewa Iblis Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan Ketua tim Dewa Iblis beserta jajarannya pun mengaku tak akan menahan diri lagi Dan secara bersamaan melancarkan serangannya Sekilas adegan ini mengingatkan kita kepada scene pertarungan di bandara Jerman Ketika tim Iron Man bertempur dengan Steve Rogers di film Captain America Civil War Diperlihatkan medan pertempuran yang semakin rusuh Dimana masing-masing dari mereka mendapatkan lawannya sendiri-sendiri Akan tetapi nampaknya pertarungan dengan cara seperti ini sama sekali tak menguntungkan pihak Tang San Karena kemampuan individu para anggota tim Dewa Iblis yang benar-benar luar biasa kuat Meskipun tanpa strategi sekalipun dan hanya menyerang secara brutal Di sini dari pihak tim Dewa Iblis ternyata memiliki fighter bertipe serangan ala Sub-Zero Yang mampu meng-counter kekuatan api dari Mang Hojun Membuat jurus-jurus api roh pelindung Phoenix yang selama ini menjadi andalannya benar-benar tak berguna dihadapan lawannya yang satu ini Keadaan pun diperparah memperlihatkan para support Sri Lanka dipaksa bertarung secara langsung Yang jelas mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah Oishiki yang selama ini tak pernah turun tangan dalam pertarungan fisik Terlihat kewalahan saat berusaha mati-matian melindungi Ning Rongrong Sementara keadaan Xiao dan Suying juga tak lebih baik karena perbedaan kekuatan mereka yang terlampau jauh Sampai akhirnya diambang kekalahannya mereka teringat senjata rahasia dari Tang San Setelah mendapatkan sinyal dari Tang San secara kompak mereka pun melepaskan serangan dari senjata tersebut yang sangat mengagetkan tim Dewa Iblis Tentu tim Sri Lanka sama sekali tak menyanyiakan kesempatan ini Karena senjata itu hanya bisa digunakan sekali pakai Ternyata serangan kejut hanya digunakan sebagai pengalih perhatian Sementara Tang San sudah melompat ke atas Memanfaatkan kekuatan jarinya guna menyembunyikan puluhan rasingan milik Daimubai Lalu segera melemparkannya untuk mengakhiri pertempuran Tak main-main efek serangannya tersebut benar-benar meledakan medan perang Sedangkan dengan kemampuan Kuba Harimau Daimubai melindungi seluruh anggotanya sehingga tak terdampak Setelah menyaksikan kekalahan dari kelompok yang selalu menindas mereka Seluruh warga kota berdatangan untuk merayakan kemenangan dari para murid Akademi Sri Lanka Singkat cerita mereka semua kembali ke penginapan untuk memulihkan tenaga dan mengobati luka pasca pertempuran sebelum kembali melanjutkan perjalanan secara rahasia Sikyu menemui tangshan untuk mengatakan langkah selanjutnya setelah mengalahkan tim Dewa Iblis jika tangshan ingin pergi menemui ayahnya yaitu Master Houtien, yaitu ia harus membuktikan kemampuannya dengan cara mengikuti turnamen pertarungan Akademi Master Roh hingga masuk ke final dalam ajang tersebut Singkatnya setelah semuanya pulih, rombongan Sri Lanka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Tiandu Sedangkan tim Dewa Iblis yang sudah dikalahkan diserahkan kepada warga untuk memberikan hukuman yang cocok bagi mereka Dan ternyata para warga sepakat untuk membalas kekejaman tim Dewa Iblis dengan mengingkat mereka di gurun pasir lalu membiarkannya begitu saja Hingga tak lama setelah itu, Sikyu datang menemui mereka dan mengungkapkan kekecewaannya karena mereka yang terlalu overconfidence sehingga mengalami kekalahan Kemudian tanpa belas kasihan, ia membunuh orang-orang dari tim Dewa Iblis karena menurutnya eksistensi mereka sudah tidak berguna lagi Sementara itu, rombongan Sri Lanka kini sudah sampai di ibu kota kerajaan Tiandu Mereka lalu disambut oleh ketua tim Akademi Tiandu dan dipersilakan masuk untuk menerima perjamuan Meskipun sempat terjadi ketegangan, dikarenakan para member Akademi Tiandu yang terkesan memandang rendah orang-orang Sri Lanka saat melihat kelakuan para pendatang ini seperti gelandangan Beruntung suasana tak semakin memanas berkat ketua tim Akademi Tiandu yang segera meredah mereka Setelah acara perjamuan tersebut, Tang San dan Dai Mumbai dibawa untuk menemui kepala Akademi Tiandu Dalam pembicaraan mereka, sekali lagi Tang San dan Dai Mumbai ditawari untuk bergabung dengan Akademinya agar bisa mengikuti turnamen demi mengalahkan kakaknya Namun jawaban mereka tetap sama Jika itu artinya mereka harus berganti Akademi dengan tegas mereka menolak tawaran tersebut Meskipun memang tak ada jalan lain karena Akademi Sri Lanka jelas tak memenuhi persyaratan untuk bisa berpartisipasi Di tengah pembicaraan mereka, datanglah putra mahkota kerajaan Tiandu Di sini ia digambarkan sebagai orang yang tak seberapa kuat namun sangat pandai bicara Mengandalkan kemampuannya itu, ia menengahi diskusi yang terjadi dengan menjelaskan bahwa Tang San dan Dai Mumbai tidak perlu pindah Akademi secara permanen Melainkan hanya perlu meminjam nama Akademi Tiandu dan bisa kembali ke Sri Lanka setelah acara tersebut selesai Alhasil dengan memaparkan solusi yang cukup masuk akal dan sedikit melakukan penggiringan opini, kesepakatan itu pun dapat diterima Sementara itu, member Akademi Tiandu yang masih kesal dengan para murid Sri Lanka di perjamuan sebelumnya Mencari ketua tim Sri Lanka dengan mendatangi penginapan mereka untuk menantangnya bertarung Namun karena Dai Mumbai tak ada di sana, Xiaowulah yang diberi kesempatan untuk meladeninya Walaupun sama-sama memiliki tiga cincin roh, ternyata Xiaowu bisa dengan mudah menghajar dan mengalahkannya Sayangnya masalah ini berbuntut panjang karena anak yang dihajar Xiaowu diketahui adalah keturunan bangsawan Ia sebagai bocah tukang ngadu melaporkan masalah ini keatasannya dengan tuduhan Akademi Sri Lanka telah membulinya Laporan ini pun ditanggapi serius oleh perwakilan bangsawan dengan menjelaskan bahwa melukai anggota bangsawan termasuk suatu penghinaan Lantas karena hal tersebut, ia ingin membatalkan kesepakatan dan mengusir orang-orang Sri Lanka dari kerajaan Tiandu Lagi-lagi putra mahkota datang di waktu yang tepat untuk menyampaikan opininya terkait masalah ini Menurutnya perkelahian antar murid adalah hal yang biasa terjadi dan justru bagus untuk mengukur kemampuan mereka Ditambah lagi fakta bahwa Dai Mumbai juga merupakan anggota bangsawan membuat derajat mereka setara sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang kakek muncul dan langsung menyerang orang-orang Sri Lanka Semuanya pun dibuat sama sekali tak berkutik karena si kakek legend ini adalah seorang master roh mulia dengan sembilan cincin yang melekat pada tubuhnya Diketahui ia dipanggil sebagai kakek dugu yang merupakan senior dari klan duguyan Ternyata kedatangannya ke sini adalah untuk mencari tangsan terkait racun yang telah mengkontaminasi tubuh cucunya Singkat cerita dengan sedikit penggiringan opini dari Putra Mahkota, ia bersedia pergi membiarkan tangsan lolos kali ini Dan mengatakan akan kembali setelah tangsan menyelesaikan urusannya dengan Akademi Tiando Meskipun hal ini membuat orang-orang Sri Lanka tak jadi diusir, kejadian tersebut membuat hubungan yang cukup tegang dengan pihak Akademi Tiando Putra Mahkota pun mengambil solusi agar orang-orang Sri Lanka dialihkan ke Akademi Lanba Sebuah Akademi kecil yang juga merupakan bagian dari kerajaan Tiando Dijelaskan bahwa Akademi Lanba sudah tidak memiliki murid namun masih dipimpin oleh seorang kepala Akademi Jadi alternatif lain agar mereka tetap bisa mengikuti turnamen adalah dengan meminjam nama Akademi tersebut Singkat cerita, sampailah mereka di Akademi Lanba yang nampak kumuh dan tidak terurus Sang kepala Akademi adalah seorang wanita yang bernama Liu Erlong Yang diceritakan adalah teman lama dari Master Show dan pak kepala Akademi Sri Lanka Terungkap juga kalau Liu Erlong dulu sempat menyukai Master Show Namun perasaannya bertepuk sebelah tangan karena kala itu Master Show telah jatuh hati kepada wanita lain yang bernama Bibidong Yang sekarang menjabat sebagai kepala Akademi di Baleroh Pelindung Meskipun pada akhirnya hubungan mereka kandas juga karena Bibidong telah dijodohkan dengan pria lain Setelah cukup nostalgia, mereka disambut dengan baik dan dipersilakan untuk tinggal di Akademi tersebut Pak kepala Akademi lalu menjelaskan bahwa di masa lalu dirinya, Master Show, dan Liu Erlong adalah rekan satu tim yang cukup melegenda Yang dijuluki sebagai Segitiga Besi Emas Tim ini cukup terkenal di dunia dulu karena sering membuat geger dan mengalahkan orang-orang kuat Di sisi lain, Hulena dipanggil oleh Putra Mahkota Kerajaan Tiando untuk diinterogasi Berdasarkan informasi dari bawahannya, ia tahu kalau sebenarnya wanita yang memiliki nama Hulena sudah lama mati Di sini Hulena sama sekali tak menepis tuduhan tersebut Ia membenarkannya dan mengaku hanya meminjam identitas Hulena sebagai penyamarannya demi mencapai tujuannya Nama aslinya adalah Shen Reshu, yang merupakan putri dari Bibidong, Kepala Akademi Baleroh Pelindung Bahkan roh pelindung hipnotisnya pun hanyalah hasil giveaway Sementara kekuatan yang asli adalah roh pelindung malaikat tujuh sayap Sebuah jenis roh pelindung yang melegenda di dunia dahulu yang dikatakan setara dengan paluhoutian milik Tang San Salah satu kemampuan dari roh pelindungnya adalah replikasi fisik Yang dapat mengubah penampilannya menyerupai orang lain sesuka hatinya Diperlihatkan, di sini ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah dirinya menjadi Putra Mahkota Kerajaan Tiando Sementara itu, walaupun diperbolehkan meminjam nama Akademi Biaya pendaftaran untuk mengikuti turnamen tetap dibebankan kepada anak-anak Sri Lanka Sehingga demi mengumpulkan dana yang cukup sebagian berinisiatif untuk membuat pertunjukan teater Sementara sisanya, Tang San, Xiao Wu, dan Ning Rongrong menuju suatu klan di Kerajaan Tiando Yang mengaku tertarik dengan desain senjata rahasia milik Tang San Namun di tengah perjalanan, Tang San tiba-tiba menghilang begitu saja Lantas mereka pun panik dan segera menceritakan masalah ini kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi Di sini mereka menduga kuat kalau Tang San diculik oleh kakek Dugu yang kemarin sempat menyerang mereka di Istana Kerajaan Sepakat dengan asumsi tersebut, tanpa pikir panjang, Xiao Wu langsung menuju Akademi Tiando terlebih dahulu bermaksud untuk mencari Tang San Xiao Wu yang benar-benar polos menerobos Akademi dengan barbar menghajar para penjaga serta murid-murid di sana tanpa memikirkan konsekuensinya Barulah ketika sudah masuk lebih jauh, akhirnya ia dapat dihentikan oleh para pentolan Akademi Tiando Terutama sang ketua tim yang memiliki kemampuan memanipulasi arus listrik membuat Xiao Wu sama sekali tak berkutik di hadapannya Kemudian Master Roh Akademi yang datang memerintahkan para muridnya untuk menggantung Xiao Wu di deban gerbang Karena dinilai sebagai kriminal yang membuat onar di wilayahnya Beruntung Master Xiao, Liu Erlong, dan Pak Kepala Akademi segera datang dan berhasil membebaskan Xiao Wu dari hukuman tersebut Di sisi lain, Tang San yang sebelumnya menghilang terbangun di sebuah gua dan benar saja ia telah diculik oleh kakek Dugu Di dalam gua tersebut, ia juga melihat Dugu Yan yang tengah berbaring tak sadarkan diri akibat racun dari Tang San ketika berada di hutan pertarungan bintang Akhirnya, Tang San yang terus diinterogasi menjelaskan kejadian yang sebenarnya mengenai asal-usul ia mendapatkan racun tersebut Hingga bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh Dugu Yan Terungkap juga alasan mengapa Tang San tidak ikut teracuni Yaitu karena ia telah menyerap cincin roh dari berbagai macam seluman beracun Yakni seluman ular dan seluman laba-laba yang membuat dirinya kini memiliki kekebalan dari jenis racun apapun Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk pergi menemui Sikyu, yaitu orang yang memberikan racun tersebut di Akademi Changhui demi meminta penawarnya Akan tetapi sebelum sampai, kakek Dugu merasakan sinyal bahaya jika ia terus berjalan menuju Akademi tersebut Sehingga Tang San lah yang berangkat sendiri ke Akademi untuk mencari Sikyu Sesampainya di sana, ia berhasil bertemu dengan Sikyu Juga diajak menemui seorang guru di sana yang diketahui bernama Sinian Ternyata orang ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran Dan ia menggunakannya untuk memanipulasi ingatan Tang San agar melupakan tujuan awalnya datang ke tempat ini Serta menyuruhnya mengajak kakek Dugu datang ke Akademi Changhui Untung saja saat Tang San kembali bertemu dengan kakek Dugu Ia berhasil terlepas dari pengaruh hipnotis tersebut berkat roh pelindung di alam bawah sadarnya yang terus memberikan treatment Dan setelah menceritakan apa yang baru saja ia alami Mereka pun memutuskan untuk kembali ke gua untuk memikirkan alternatif solusi lain untuk menyembuhkan Dugu Yan Setibanya di sana, mereka mencoba suatu metode untuk menetralkan racun di dalam tubuh Dugu Yan Dengan cara menyalurkan kekebalan Tang San ke tubuh Dugu Yan melalui transfusi darah Namun sebelum proses dimulai, Tang San meminta izin untuk mengabarkan hal ini kepada teman-temannya di Akademi Supaya mereka tidak mencemaskannya Singkatnya, berangkatlah mereka berdua menuju kerajaan Tiando Tetapi ia cukup terkejut melihat tempatnya yang dijaga ketat oleh para pasukan keamanan Dan ternyata, di dalam sana tengah digelar pertarungan antara Dai Mumbai melawan ketua kelas Akademi Tiando Akar permasalahannya adalah mengenai Xiaowu yang tanpa izin menerobos masuk Akademi dan membuat kekacauan di sana Sehingga mereka telah membuat kesepakatan jika perwakilan murid Sri Lanka bisa mengalahkan ketua tim Akademi Tiando Maka Xiaowu akan dibebaskan dari hukuman Mengetahui hal itu, Tang San pun maju menggantikan Dai Mumbai dalam pertarungan tersebut Dan dengan mengandalkan kekuatan yang ia pinjam dari kakek Dugu Dalam sekejap, Tang San dapat mengalahkan ketua tim Akademi Tiando Sehingga Xiaowu kini mereka lepaskan Setelah kerucuhan itu, Tang San pun segera berlari menuju penginapan untuk melihat kondisi Xiaowu Dan sehingga cerita, ia mengajak Xiaowu untuk ikut bersamanya kembali ke gua Demi melanjutkan proses transfusi darah guna menyembuhkan Dugu Yan Dimulailah proses tersebut menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai perantara Xiaowu yang takut kalau Tang San tak akan mampu bertahan Berinisiatif untuk menyalurkan sebagian energinya guna membantu Tang San Diperlihatkan si kakek yang lumayan terkejut melihat kemampuan Xiaowu Karena sejauh yang ia tahu kekuatan roh pelindung tak bisa ditransfer ke orang lain Di luar dugaan, proses ini memakan energi yang luar biasa besar Bahkan setelah Xiaowu ikut membantu Ditunjukkan satu persatu kalau cincin roh Xiaowu perlahan mulai lenyap Akibat transfer energi yang melampaui limit hariannya Di waktu yang bersamaan, Master Xiaowu yang baru tahu Kalau Tang San dimanfaatkan untuk menetralkan racun di tubuh Dugu Yan Merasa sangat cemas karena berdasarkan teorinya Proses tersebut dapat menguras seluruh energi Bahkan bisa membunuh Tang San Lantas mereka bertiga pun sepakat untuk pergi menuju lokasi Mengandalkan penciuman tajam dari roh pelindung Master Xiaowu Demi menghentikan proses tersebut Akan tetapi sebelum sempat menemui muridnya Di depan mereka sudah dihadang oleh kakek Dugu yang menolak mereka mengganggu proses penyembuhan cucunya Sehingga pertarungan pun tak terhindarkan Sementara itu di dalam Xiaowu nampak telah mencapai batasnya Membuat ketiga cincin rohnya lenyap tak bersisa sehingga ia jatuh pingsan Beruntung sebelum sempat ada yang terluka Tang San segera datang untuk menghentikan mereka Sembari mengatakan kalau operasinya telah berhasil Dan benar saja, setelah diperiksa racun di tubuh Dugu Yan sudah sepenuhnya hilang Namun sayangnya Xiaowu yang telah berusaha keras jatuh pingsan akibat transfer energi yang terlalu berlebihan Kakek Dugu lalu mengatakan bahwa ia sempat melihat Xiaowu telah kehilangan ketiga cincin siluman rohnya Menurutnya hal ini mengakibatkan kekuatan roh pelindungnya tak akan pernah bisa dipulihkan lagi Setelah Xiaowu siungman, kakek Dugu mengajak mereka pergi ke pucat gunung untuk memanen tanaman obat Ia tahu kalau orang-orang Sri Lanka sedang kesulitan dana Sehingga ia mengizinkan agar mereka mengambil tanaman obat sebanyak yang dibutuhkan untuk dijual Dan nantinya uang yang terkumpul bisa digunakan untuk membayar biaya pendaftaran turnamen Kemudian kakek Dugu juga menunjukkan kalau di sana terdapat sebuah pintu gaib menuju dimensi lain Yang tak bisa dimasuki oleh siapapun Diceritakan kalau pintu gaib tersebut merupakan sisa peninggalan dari perang besar dahulu kala di dunia dahulu Antara sebuah organisasi rahasia yang melawan balai roh pelindung Ia menambahkan mungkin saja di balik pintu ini terdapat tanaman obat yang lebih berharga daripada yang ada di luar Meskipun mustahil ia dapat memasukinya Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Tang San mendengar sebuah bisikan yang menyuruhnya masuk ke pintu gaib Menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai kunci Dan benar saja, mengikuti bisikan yang ia dengar, ia bersama Xiaowu berhasil masuk ke tempat misterius tersebut Kalau kalian masih ingat di bagian awal, tempat ini adalah padang rumput yang selalu muncul di dalam mimpi Tang San Ternyata tempat ini adalah sebuah dimensi yang diciptakan oleh ibu Tang San sebelum beliau meninggal pasca pertempuran melawan balai roh pelindung Setelah cukup melihat-lihat, disini ia mendapatkan pesan terakhir yang sempat dibuat oleh ibunya Mengenai hadiah terakhir untuk Tang San Hadiah itu meliputi berbagai macam tanaman dewa dan sebuah mata air Yang sanggup membantu Tang San agar bisa menyerap cincin roh seleman di luar batas kemampuan tubuhnya Pesan itu pun diakhiri dengan harapan kekuatan dan hadiahnya bisa melindungi putranya tersebut Setelah menyampaikan kalimat terakhirnya, tiba-tiba Xiaowu terbangun Dan mendapati ketiga cincin roh miliknya telah kembali yang membuat kekuatannya kini telah pulih Singkat cerita, setelah mengambil beberapa tanaman obat di sana, mereka segera kembali ke dunia nyata Tang San kemudian berbaik hati membagikan tanaman-tanaman dewa tersebut ke kakek Dugu Dan teman-temannya yang masing-masing memiliki khasiat berbeda Ia juga memberikan satu kepada Master Xiaowu yang bermanfaat untuk mengupgrade kekuatan Master Xiaowu Sehingga ia bisa menyerap cincin roh ketiga dan seterusnya Sedangkan sisanya diserahkan kepada Pak Kepala Akademi untuk dijual Yang nantinya uangnya bisa digunakan untuk biaya pendaftaran mengikuti turnamen Namun Master Xiaowu menyadari bahwa tanaman-tanaman itu bukanlah tanaman yang mudah didapat Tidak mungkin ia mengambilnya di gua milik kakek Dugu Sampai akhirnya Tang San pun menceritakan semuanya Mengenai dimensi roh ciptaan almarhum ibunya yang baru saja ia masuki bersama Xiaowu Setelah mendengarkan penjelasan dari Tang San, Master Xiaowu mengatakan Meskipun balai roh pelindung berkaitan dengan kematian ibunya Ia meminta agar Tang San tidak menyimpan dendam kepada balai roh pelindung Untuk lebih meyakinkan Tang San, kemudian Master Xiaowu mengungkapkan siapa identitas ayah Tang San yang sebenarnya Ia menjelaskan bahwa Tang Hao, ayah dari Tang San, merupakan salah satu master roh terkuat di dunia dahulu Pada awalnya ia adalah orang kepercayaan dari suami Bibidong Pemimpin balai roh pelindung sebelum Bibidong yang mengabdi untuk balai roh pelindung Singkatnya karena suatu alasan, Tang Hao membelot dan justru menyatakan perang terhadap orang-orang dari balai roh pelindung Akibat perang yang terjadi, menewaskan pemimpin dari pihak balai roh pelindung Sehingga Bibidong lah yang maju menggantikan posisi yang kosong tersebut Sedangkan Tang Hao, ayah dari Tang San yang dicap sebagai pengkhianat kerajaan mulai saat itu dinyatakan sebagai buru onan Di malam harinya, kakek Dugu datang menemui Tang San Ia sangat senang karena racun di tubuh Dugu Yan kini sudah benar-benar hilang Dan karena itulah ia berjanji untuk memberikan perlindungannya kepada Tang San Sementara itu, Ning Rongrong curhat kepada Su Ying mengenai roh pelindung miliknya Yang telah bermutasi yang awalnya hanya pagoda tujuh tingkat, sekarang menjadi sembilan tingkat Menurutnya keanehan ini terjadi setelah ia memakan tanaman dewa dari Tang San Namun ketika ia ingin pergi untuk menceritakan masalah ini kepada Xiao Wu Ia malah diculik di tengah jalan Penculikan Rongrong sontak membuat semuanya panik karena mereka sama sekali belum tahu siapa penculik tersebut Tetapi sebelum teman-temannya sempat mengejar, mereka bertemu dengan Pak Kepala Akademi Yang sudah terlebih dahulu melakukan pengejaran Ia mendapatkan pesan kalau orang yang telah menculik Ning Rongrong adalah orang dari kelanya sendiri Karena itulah ia melarang semuanya agar jangan ikut campur karena kemungkinan ini adalah masalah internal klan mereka Dan benar saja, Ning Rongrong diculik oleh seseorang yang ternyata adalah tetuanya sendiri dari klan Qibau Ia kemudian dibawa menuju kantor kedutaan klan Qibau yang berada di Kerajaan Tiando Untuk menemui ayahnya yang merupakan pemimpin dari klan Qibau Sang ayah lalu menjelaskan bahwa tujuan ia kesini adalah untuk melindunginya dan menjauhkannya dari turnamen Akademi Roh Karena ia mendapatkan informasi bahwa turnamen Akademi Roh kali ini hanyalah sebuah settingan yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan dalang dibaliknya Ia juga mengungkapkan kalau sebenarnya niat memasukkan putrinya ke Sri Lanka adalah demi menghindarkannya dari turnamen Akademi Roh Karena ia tahu dengan status Akademi Sri Lanka yang tidak resmi maka tak akan bisa mengikuti turnamen Namun siapa sangka kalau mereka malah datang ke Kerajaan Tiando untuk meminjam nama Akademi Diceritakan ayah Ning Rongrong sebelumnya telah mendapatkan misi dari seseorang untuk mengacaukan turnamen dengan menyerang seorang peserta Imbalan dari misi itu adalah benda pusaka yang dapat membangkitkan mutasi roh pelindung Dalam sejarah klan Qibau dulu pernah ada orang jenius yang mencapai mutasi roh sembilan tingkat Menurutnya inilah kesempatan bagi klannya untuk mengulang sejarah tersebut Di tengah penjelasannya yang panjang dan lebar Ning Rongrong langsung menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang ternyata sudah bermutasi menjadi sembilan tingkat Ia mengaku kalau kekuatan ini bangkit setelah ia memakan tanaman dewa dari Tangshan Di sisi lain Tangshan dan Xiaowu mendapatkan tugas untuk menjual sisa tanaman obat di sebuah tempat lelang Mengingat mustahil jika harus menjualnya di Xiaopi karena internet pada masa ini yang belum diciptakan Sialnya pasar lelang itu dikuasai oleh anggota bangsawan yang tempoh hari berselisih dengan orang-orang Sri Lanka di Akademi Tiandu Karena dirinya yang masih menyimpan dendam disini ia berusaha menyulitkan Tangshan agar tidak ada satupun orang yang bersedia membeli tanaman dewanya Akan tetapi tiba-tiba seseorang muncul dan mengatakan akan memborong semua barang-barang yang ditawarkan oleh Tangshan Ternyata orang ini adalah pemimpin dari klan Qibau sekaligus ayah dari Ning Rongrong Ia sangat berterima kasih karena berkat Tangshan putrinya kini telah membangkitkan mutasi roh sembilan tingkat Sebuah kekuatan yang selama ini menjadi dambaan bagi klannya Di waktu yang bersamaan Oishiki yang merasa khawatir menerobos kantor kedutaan klan Qibau untuk mencari Ning Rongrong Dengan kemampuan seadanya dibarengi tekat yang kuat ia pun melakukan perlawanan dan berhasil menerobos pasukan untuk membawa kabur Ning Rongrong Tentunya tak semudah itu Ia yang hanya bertipe support sangat kualahan berhadapan melawan tatua klan Qibau yang sedang berjaga di sana Namun ternyata disini ia hanya bersandiwara dan berpura-pura jahat untuk menguji kesungguhan hati dari Oishiki Dan benar saja Oishiki sangat serius untuk mengorbankan dirinya dan menyuruh Ning Rongrong untuk pergi terlebih dahulu Singkat cerita berkat kecerdikannya ia mampu meloloskan diri bersama Ning Rongrong menggunakan kiwi terbang dari salah satu kemampuan roh pelindungnya Sementara itu pihak Tang San yang sudah cukup mengumpulkan uang segera berlari untuk mendaftarkan diri mengikuti turnamen Akademi Roh Pak Kepala Akademi pun berinisiatif untuk mengganti nama Akademi Lanba menjadi Akademi Sri Lanka Setelah selesai mengurus administrasi mereka semua pun pergi ke Akademi dan disanalah ia bertemu dengan Oishiki yang juga baru kembali Dengan bangganya ia menceritakan bahwa ia baru saja bertarung hebat dan berhasil menang melawan Master Roh demi menyelamatkan Ning Rongrong Singkat cerita berkat tanaman dewa dari Tang San seluruh siswa Akademi Sri Lanka kini siap untuk mengupgrade kekuatannya Mereka pun bersama-sama pergi ke sebuah hutan yang tak jauh dari kerajaan Tiando untuk berburu Sleman Roh guna mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen Di sana Master Xiao membagi mereka menjadi dua tim Dirinya Erlong, Xiaowu, dan Tang San pergi ke sebelah barat sementara sisanya akan ikut Pak Kepala Akademi Dari sini diperlihatkan kemampuan roh pelindung dari Liu Erlong yang bernama Naga Api Ungu Tengah bertarung melawan Sleman Roh berwujud ulat Ia menjelaskan kemampuan apinya ini sedikit berbeda dari milik Mang Hao Jun Karena menurutnya lebih kuat dan lebih tak terkontrol sehingga setiap kali selesai pertarungan Maka seluruh pakaiannya juga akan ikut terbakar Diceritakan pernah ada kejadian kocak dulu saat masih satu tim dengan Master Xiao di segitiga besi emas Kala itu selesai pertarungan, Liu Erlong langsung jatuh pingsan sebelum sempat mengganti pakaiannya Master Xiao mengaku tidak ada pilihan lain karena waktu itu mereka cuma berdua Sementara Pak Kepala Akademi sudah lebih dulu pergi mengejar musuh Sehingga Master Xiao lah yang mau tidak mau harus menggantikan pakaiannya Melanjutkan pencarian Sleman yang cocok untuk Tang San Mereka bertemu dengan Sleman Laba-Laba yang dinilai usianya cocok untuk Tang San Diketahui karena sebelumnya Tang San telah menyerap cincin roh Sleman Laba-Laba juga Hal ini membuat Sleman Laba-Laba lain seakan menyimpan dendam kepada Tang San Sehingga makhluk tersebut langsung mengincarnya Akan tetapi pengejaran itu membawa mereka ke tempat Sleman Laba-Laba penggali yang jauh lebih besar Dengan usia puluhan ribu tahun Dengan sangkar jaring Laba-Labanya, si Laba-Laba besar itu mengurung Erlong dan Master Xiao Yang membuat mereka tak bisa membantu Tang San Sementara itu ternyata Laba-Laba yang kecil kembali dan berusaha membunuh Tang San Di sini kita ditunjukkan untuk pertama kalinya Tang San dapat memanfaatkan kaki Laba-Laba yang keluar dari punggungnya Untuk melakukan manuver serta serangan untuk membunuh Laba-Laba tersebut Namun di saat ia lengah, ia nyaris dihabisi oleh Laba-Laba besar yang juga mengejarnya Beruntung guru Erlong yang sudah terbebas datang dan berhasil melumpuhkan si Laba-Laba besar Di sini Master Xiao menyarankan agar Tang San menyerap cincin dari Laba-Laba yang lebih kecil Namun setelah membunuhnya, Tang San malah lebih tertarik dengan Laba-Laba yang lebih besar Yang sudah dilumpuhkan oleh Liu Erlong Tang San lalu teringat kalau sebelumnya ibunya memberikan mata air yang bisa membantu dalam penyerapan cincin seluman di luar batas kemampuannya Akhirnya dengan modal itu, ia pun memberanikan diri untuk tetap menyerap cincin roh seluman lebih dari 10.000 tahun tersebut Setelah menyerap cincin roh berwarna hitam itu, diperlihatkan ia masuk ke dalam alam bawah sadarnya Dengan dikelilingi mata air dewa warisan dari ibunya yang telah ia katakan sebelumnya Di sisi lain, teman-temannya yang lain telah berhasil mendapatkan masing-masing cincin roh keempat Namun Mang Hojun dan Dai Mumbai masih belum sadarkan diri Karena terlalu memaksakan diri untuk menyerap seluman yang mendekati batas mereka Sehingga proses adaptasi tubuh mereka menjadi lebih berat dan memakan waktu yang cukup lama Singkat cerita, turnamen pertarungan antar Akademi Roh pun digelar Terlihat di salah satu sudut arena, pihak Sri Lanka hanya menghadirkan tiga peserta Yaitu Suying, Oishike, dan Ning Rongrong Karena yang lain masih belum sadarkan diri dari proses penyerapan cincin roh siluman Padahal berdasarkan jadwal yang telah dibuat Putaran pertama adalah pertandingan mereka melawan tim kedua dari Akademi Tiandu Sampai akhirnya karena wasi telah mengumumkan bebak pertama akan segera dimulai Tim Sri Lanka tetap maju meskipun dengan anggota yang seadanya Sementara itu di kursi bangsawan, orang yang dari kemarin ingin menjegal Sri Lanka Kembali menggunakan cara kotor dengan berusaha menyogok wasit pertandingan Namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata wasit itu adalah orang dari Balero Pelindung Yang menjunjung tinggi sportivitas Kali ini, Oishike lah yang maju sebagai perwakilan pertama dari tim Sri Lanka Sembari mengulur waktu untuk teman-temannya yang masih belum bisa datang Babak kali ini adalah pertarungan satu lawan satu Dimana perwakilan yang maju jika berhasil menang maka akan melawan perwakilan selanjutnya Perwakilan akan dinyatakan kalah jika keluar arena, menyerah dan tak sadarkan diri Senjata apapun diperbolehkan dalam pertarungan Namun dilarang membunuh satu sama lain Hasil akhir ditentukan dengan melihat tim mana yang anggotanya masih tersisa Dengan kata lain, suatu tim yang telah kehabisan perwakilan untuk maju ke arena akan dinyatakan kalah Setelah mendapatkan ababa dari wasit, pertarungan pun dimulai Dengan sombong, perwakilan Tiando mempersilahkan Oishike untuk menyerangnya terlebih dahulu Oishike pun tak menyanyiakannya Mengandalkan sebuah tongkat yang telah ia modifikasi Yang menyebarkan kabut dingin untuk menghalangi jarak pandang dari lawannya Setelah kabut menghilang, terlihat dirinya yang melayang di udara diselimuti SS tipis efek dari kabut sebelumnya Di awal, musuhnya mengira kalau Oishike ini hanyalah sebuah bayangan Karena setelah ia serang, tak ada luka maupun respon Namun ternyata ini adalah siasat dari Oishike Setelah lawannya cukup dekat, ia segera mendorongnya keluar arena menggunakan tongkat sulapnya Tongkat tersebut menyalurkan arus listrik yang cukup untuk membuat serangan kejutan Setelah mendapatkan kemenangannya, perwakilan selanjutnya dari tim kedua Akademi Tiando pun segera maju Namun Oishike memutuskan untuk menyerah begitu saja karena pertandingan tadi benar-benar menguras tenaganya Selepas pertandingan itu, ia baru mengungkapkan kalau ia telah menyadari efek orang kesetrum akan lebih menyakitkan Jika targetnya dalam kondisi basah ketimbang kering Untuk itulah kabut yang ia ciptakan selain untuk mengurangi jarak pandang lawannya Embunya juga berguna untuk membasahinya Sejauh ini masih belum ada tanda-tanda kehadiran dari Tang San dan yang lainnya Sehingga Ning Rongrong pun maju menjadi perwakilan Sri Lanka berikutnya Melawan seorang petarung yang memiliki jenis roh hewan macan gurun Sudah jelas jika harus adu fisik, Ning Rongrong yang hanya tipe support sama sekali tak akan diuntungkan Walaupun roh pelindungnya kini sudah mengalami mutasi menjadi 9 tingkat Sayangnya tetap tak akan berguna dalam pertarungan 1 lawan 1 Oleh karena itu, ia menggunakan berbagai macam teknik untuk tetap menjaga jarak Dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mendorong lawannya keluar arena Dijelaskan bahwa di pertandingan sebelumnya, OISIK telah menyebar bubuk mesiu di beberapa titik arena Sehingga Ning Rongrong kini bisa memanfaatkannya untuk membuat serangan kejutan Wasit pun menilai bahwa hal ini dianggap bukan suatu pelanggaran Karena apapun sisa dari pertandingan sebelumnya tak akan mempengaruhi pertandingan berikutnya Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Singkatnya, rencana Ning Rongrong tak bisa ia eksekusi dengan mudah karena lawannya yang baginya masih terlalu kuat Terdengar dari sudut arena teriakan OISIK menyuruh agar ia menyerah saja Sampai akhirnya karena tak ingin mengecewakan teman-temannya Ning Rongrong pun lebih memilih untuk terjun keluar arena dengan menyeret lawannya Sehingga dua-duanya dinyatakan kalah Di jajaran para penonton juga terlihat ayah dan kakek Ning Rongrong Yang menonton pertandingan secara diam-diam cukup puas dengan pertarungan putrinya tersebut Selain itu, Sikyu bersama Sityan, orang yang kemarin menghipnotis Tang San di Akademi Changhui Juga terlihat menghiasi jajaran penonton yang nampak sedang merencanakan sesuatu yang jahat Kita kembali fokus ke pertandingan Suying maju sebagai perwakilan terakhir dari Sri Lanka karena Tang San dan yang lainnya tak kunjung muncul Di sini ia melawan perwakilan tim kedua Akademi Tiando, seorang wanita yang diketahui adalah tipe support Hanya dengan sekali serangan, Suying dapat melumpuhkannya, membuat lawannya tak sadarkan diri sehingga dinyatakan kalah Langsung ke perwakilan berikutnya, seorang pria besar dengan kekuatan roh pelindung pengedali tanah Dengan menggunakan puluhan batu yang mengelilingi dirinya, ia memanfaatkannya untuk memperkuat pertahanan sekaligus melancarkan serangan Namun terlihat gerakan Suying yang lebih lambat dari biasanya Dan terungkap hal ini karena kemampuan roh pelindung dari lawan wanita sebelumnya Yang telah menempelkan sebuah lapisan perisai baja ke tubuh Suying sehingga memberinya beban saat bergerak Meski sudah menyadari hal itu, ia telantas menyerah begitu saja walaupun tak berhasil mendaratkan satu serangan pun Dan justru terus menerima pukulan batu dari musuhnya Dan ternyata serangan-serangan yang ia terima adalah bagian dari strateginya demi menghancurkan perisai baja yang dari tadi membebani tubuhnya Meskipun rencana tersebut juga memberikannya luka yang cukup fatal Alhasil usahanya tak sia-sia karena dengan ini ia bisa memenangkan pertarungan Kembali ke arena, Suying yang masih mampu bertahan berhadapan dengan ketua tim kedua Akademi Tiando yang diketahui bernama Tai Long Juga memiliki 4 cincin roh dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan buas Raja King Kong Baru ingin melancarkan serangan pertama, Suying sudah terjatuh akibat tenaganya yang sudah terkuras di pertandingan sebelumnya Namun karena tekadnya yang kuat, ia tetap tak ingin menyerah yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh lawannya yang masih dalam kondisi segar bugar Tai Long lalu mengungkapkan bahwa dengan kekuatan roh pelindungnya, ia sama sekali tak butuh strategi dalam bertarung karena menurutnya cukup hanya mengandalkan damage yang besar Sampai akhirnya karena terus menerima serangan fatal, Suying pun dapat dikalahkan Sementara itu jauh di penginapan, Dai Mumbai sudah terbangun dari tidur panjangnya Di atas meja, ia melihat sebuah surat yang ditinggalkan Master Xiao yang mengatakan kalau pertandingan sudah dimulai Dan mereka diperintahkan untuk segera menyusul setelah terbangun Di sini sebenarnya Mang Hojun sudah bangun terlebih dahulu Namun ia tetap santai-santai saja karena ternyata ia tidak bisa membaca Kini setelah kekalahan itu, Akademi Sri Lanka pun sudah kehabisan anggota untuk maju ke arena Sang wasit lalu mulai berhitung Jika dalam hitungan ketiga benar-benar sudah tidak ada perwakilan yang masuk ke arena Maka tim Sri Lanka akan dinyatakan kalah Beruntung Tang San datang tepat waktu dan langsung masuk ke arena untuk maju sebagai perwakilan berikutnya dari Akademi Sri Lanka Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia menunjukkan kekuatan roh pelindung rumput biru perak di tangan kanan Dilanjutkan dengan kemunculan empat cincin roh yang melingkar di tubuhnya Hal ini sangat mengejutkan semua orang karena masih belum bisa percaya saat menyaksikan salah satu cincin milik Tang San berwarna hitam Yang merupakan cincin siluman berusia puluhan ribu tahun Tai pun tak ingin kalah Mengamuk dengan mengeluarkan kekuatan roh pelindung Raja King Kongnya secara maksimal Bermaksud melancarkan serangan terlebih dahulu Serangannya itu dapat diatasi dengan sangat mudah Dan si King Kong malah terikat oleh jaring tali akar milik Tang San Kemudian tanpa jeda langsung ditendang keluar arena Sehingga sudah jelas Tang San lah yang dinyatakan sebagai pemenang Setelah Akademi Sri Lanka dinyatakan menang dalam pertandingan hari ini Mereka pun bergegas kembali ke Akademi untuk mempersiapkan diri di babak kedua yang dijadwalkan dua hari lagi Sementara itu anggota bangsawan yang merasa tak puas dengan kemenangan Sri Lanka Memerintahkan Tai Long agar menyuruh kakeknya yang merupakan masterhoh dengan delapan cincin untuk membunuh Tang San Diceritakan Tai Long sebenarnya juga terpaksa menurutinya karena keluarganya terikat hutang budi dengan kerajaan Tiando Di malam harinya kakek Tai Long mendatangi tempat Tang San dan langsung membius Yowu Ia meminta Tang San ikut dengannya jika tak ingin ada kekacauan Tang San pun menurutinya karena ia menyadari ada perbedaan kekuatan yang sangat besar Sesampainya di luar kakek Tai Long menyampaikan tujuannya datang kesini adalah untuk membunuh Tang San Atas perintah dari kerajaan Tiando Namun Tang San tak gentar sedikit pun asalkan tak melibatkan teman-temannya yang lain Ia bersedia bertarung sampai mati Singkat cerita setelah melihat dekat Tang San kakek Tai Long berubah pikiran dan justru memberikan Tang San sebuah challenge Yaitu jika Tang San bisa melewati pintu gerbang Akademi dengan selamat Maka ia akan pulang dan tak akan mencelakai siapapun Sayangnya kakek Tai Long dengan mudah bisa menghalau gerakan Tang San cukup dengan aura roh pelindungnya saja Setelah mencoba berbagai cara namun tak ada satu pun yang berhasil Setelah Tang San pun menggunakan roh pelindung rahasianya dengan melepaskan palu Hou Tian tepat ke kakek Tai Long Menyaksikan kekuatan legendaris tersebut Kakek Tai Long sangat terkejut dan langsung menanyakan siapakah identitas Tang San yang sebenarnya Pada awalnya Tang San menolak menceritakannya Namun perlawanannya sia-sia bahkan setelah kedatangan Liu Erlong dan Pak Kepala Akademi yang berusaha membantu Master Shoe yang menyusul meminta agar mereka berdua pergi terlebih dahulu lalu menyuruh Tang San untuk memberitahukan siapakah nama ayahnya dengan tegas Tang San mengatakan kalau ayahnya bernama Tang Hao sesaat ia mendapatkan kesempatan untuk bergerak cepat melewati pintu gerbang sesuai dengan kesepakatan akan tetapi kini hal itu sudah tidak penting lagi karena setelah tahu bahwa Tang San memang putra dari tangkau kakek Tai Long memanggilnya tuan muda dan bergegas memberikan hormat kemudian ia meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya adalah anak buah dari ayahnya Tang San di tengah pembicaraan mereka datanglah kakek Dugu yang langsung membius Tai Long serta kakeknya karena mengira mereka berniat mencelakai Tang San akan tetapi setelah tahu kalau ini cuma salah paham ia segera melepaskan mereka berdua dari pengaruh racunnya seusai tersadar kakek Tai Long meminta agar semuanya keluar ruangan karena ia ingin berbicara empat mata dengan tangshan di sini ia lalu menceritakan hubungannya dengan tangkau kepada tangshan ia menjelaskan kalau di masa lalu kesetiaannya amat tinggi terhadap ayah tangshan tersebut ia bersedia melakukan apapun bahkan jika harus mengorbankan nyawa sampai pada suatu ketika tangkau memerintahkannya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Dewa sebuah wilayah di luar dunia dahulu yang dikatakan berada sangat jauh melintasi samudera namun ternyata pulau yang dimaksud sebenarnya tidak pernah ada tangshan menyadari bahwa perang besar melawan balai roh pelindung akan segera terjadi sehingga ia melakukan ini dengan tujuan menghindarkan kakek Tai Long dari perang tersebut agar garis keturunan keluarga Tai tidak akan musnah setelah tahu niat baik dari tuannya tersebut ia pun bergegas kembali sayangnya perang telah berakhir yang menewaskan istri dari tangshan dan tangshan sendiri menjadi buronan yang keberadaannya tidak ia ketahui bersama klannya akhirnya ia lantas menyerang balai roh pelindung untuk membalaskan dendam dari keluarga tangshan sayangnya dengan jumlah yang sedikit mereka pun dapat dikelahkan lalu diusir dari kerajaan balai roh pelindung yang kemudian ditampung di kota Tiandu hal inilah yang menjadi alasan ia memiliki hutang budi kepada bangsawan kerajaan Tiandu setelah mendengarkan cerita itu kemudian tangshan bertanya mengenai dugaannya kalau tangho adalah dalang dibalik kejahatan orang-orang di akademi canggih termasuk kasus obat mutasi roh di desanya menghojun dan racun yang meracuni duguyan akan tetapi kakek tailong meragukan hal itu karena ia sangat mengenal ayah tangshan yang selalu berbuat kebajikan seusai pembicaraan tersebut tangshan pergi menemui kakek dugu yang sejak tadi sudah menunggunya kakek dugu lalu menceritakan bahwa ia baru saja kembali dari akademi canggih untuk melakukan penyelidikan disana yang mendapatkan fakta bahwa siku ternyata ia berada di bawah pengaruh hipnotis dari orang yang bernama sinian kakek dugu lalu mencoba menggunakan racunnya untuk menekan efek kekuatan pengendali pikiran yang ditanamkan di kepala siku dan ternyata cukup berhasil lalu siku yang kembali mendapatkan potongan ingatannya meminta kakek dugu untuk mengaturkan waktu dan tempat dimana ia bisa menemui tangshan karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan singkat cerita kakek dugu mempertemukan tangshan dan siku di gua tempat tinggalnya siku yuk kemudian menjelaskan bahwa sinian masroh dari akademi canggih yang kemarin juga sempat menghipnotis tangshan berniat memanfaatkan Sri Lanka untuk menjalankan sesuatu rencana yang jahat namun ia sendiri juga belum tahu sebenarnya apa rencana jahat tersebut ia lalu juga mengungkapkan bahwa setelah terlepas dari pengaruh kekuatan pengontrol pikiran potongan ingatan masa lalunya perlahan mulai kembali sehingga ia ingin segera membongkar kedok dari sinian dan menghancurkannya sebagai bentuk balas dendam pembicaraan pun ditutup dengan permintaannya agar tangshan bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini sebagai gantinya ia akan membantu tangshan untuk mencari keberadaan dari tanghou ayah dari tangshan setelah menyampaikan hal tersebut ia pun segera pergi dan menyuruh tangshan agar menunggu informasi lebih lanjut keesokan harinya karena merasa gabut hari ini tidak ada jadwal pertandingan untuk tim Sri Lanka Master show mengajak tangshan pergi ke arena turnamen untuk menyaksikan pertandingan tim dari Akademi Changhui melawan tim kedua dari Akademi Tiandu pertandingan ini didilai agak aneh karena Akademi Changhui terlihat sangat percaya diri dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilan Akademi untuk mengikuti turnamen aturan pertandingan kali ini masih sama dengan yang kemarin yakni kedua tim diharuskan mengirim perwakilannya masuk ke arena untuk bywan sampai salah satu tim kehabisan anggota jelas setelah menelan kekalahannya kemarin melawan tim Srilanka Thailand pun tak akan menahan diri lagi mengingat babak kedua ini menjadi kesempatan terakhir timnya agar tidak gugur di jajaran para penonton Master show mengajak tangshan untuk menganalisis kekuatan roh pelindung dari Sikyu karena Akademi Changhui nantinya juga akan berhadapan melawan tim Srilanka kembali ke arena Thailand yang sudah lebih dulu melancarkan beberapa serangannya dengan mudah bisa dihindari oleh Sikyu namun sejauh ini Sikyu hanya bertahan dan sama sekali belum menunjukkan wujud dari kekuatan roh pelindungnya tiba-tiba kekuatan dan kecepatan Tai Long menurun drastis akan ia sedang menahan rasa sakit dari dalam tubuhnya di sisi lain semuanya pun dibuat tercengang karena sama sekali tak melihat Sikyu melancarkan serangan dengan sekali hempasan gelombang udara Tai Long pun dilempar keluar arena sehingga Akademi Changhui lah yang dinyatakan sebagai pemenang singkat cerita pertandingan hari ini pun selesai dengan kemenangan Akademi Changhui yang begitu cepat membantai satu persatu anggota tim kedua Akademi Tiando meskipun tidak berhasil menganalisis kekuatan roh pelindung dari Sikyu saat pertarungan Master Chow tetap berusaha mencari tahu dengan menjelajahi seisi arena untuk menemukan petunjuk di tempat tersebut ia berhasil mendapatkan sedikit petunjuk yang mungkin saja nanti dapat berguna untuk mencari cara dalam mengatasi roh pelindung Sikyu yang nampaknya sangat overpower sesampainya di Akademi Master tersebut memberitahukan temuannya ini kepada daimubai ia berspekulasi bahwa mungkin hanya menghojun dan daimubai lah yang bisa meng-counter kekuatan dari Sikyu namun mengingat masih ada dua pertandingan lagi sebelum Srilanka melawan Akademi Changhui yang menyuruh mereka berdua agar tidak ikut bertarung dulu di kedua pertandingan tersebut guna menjadi senjata rahasia untuk melawan Sikyu sementara itu untuk mempersiapkan pertandingan tangshan berinisiatif membuatkan baju tempur yang menurutnya bisa sedikit membantu saat pertarungan singkat cerita tibalah waktunya tim Akademi Srilanka kembali maju untuk bertanding diperlihatkan skin baru buatan tangshan yang semakin memperjelas kekompakan mereka sebagai sebuah tim yang solid akan tetapi berbeda dari pertandingan sebelumnya pertandingan kali ini adalah Battle Royale 5 versus 5 dengan menyisakan daimubai dan menghojun seluruh anggota Srilanka pun maju untuk mewakili nama akademinya melawan Akademi Tamenggajah yang terkenal dengan pertahanan tak tertembusnya terlihat lawan mereka semua yang mengenakan baju zirah menutupi seluruh bagian tubuh menandakan kalau wajah mereka sama sekali tidak penting untuk diingat sebagai langkah awal tangshan memakan kiwi terbang dari OSC untuk memantau pergerakan musuh dari udara suing dan show dikirim maju mencoba menembus pertahanan lawan dilanjutkan oleh OSC yang melepaskan sejumlah kabut guna menghalangi jarak pandang untuk mempersiapkan serangan kejutan menanggapi strategi itu tim Tamenggajah bertindak cepat dengan membuat pertahanan memutar untuk menjaga seluruh titik buta mereka sementara tangshan yang sudah berada di atas bertindak sebagai mata Sri Lanka untuk meningkatkan akurasi serangan dengan mengendalikan gerakan kedua temannya menggunakan tali akar roh pelindungnya sementara itu di belakang Ning Rongrong yang bersiap memberikan dukungan melempar beberapa bola peledak untuk mengacaukan pertahanan lawan dan begitu melihat celah terbuka tangshan bergerak cepat dengan mengikat beberapa musuh agar pressing yang dilakukan jauh lebih mudah satu persatu dari mereka pun dilempar keluar arena menyisakan ketua tim yang pada akhirnya menyerah karena sudah jelas melakukan perlawanan pun akan sia-sia di seberang arena sinian yang mengamati pertempuran mereka sangat kagum dengan tangshan yang menjadi core dari tim Sri Lanka selesai pertandingan tangshan segera kembali ke Akademi untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Master show ternyata disini Master show memang sudah menunggunya untuk memaparkan penemuannya terkait rahasia dibalik kekuatan roh pelindung dari CQ ia mendemonstrasikannya dengan menunjukkan beberapa buah-buahan busuk di dalam keranjang kemudian ia menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat mikroorganisme yang sangking kecilnya tak akan bisa dilihat oleh mata manusia di masa modern kita mengenalnya dengan nama bakteri bakteri inilah yang lambat laun akan memakan buah-buahan tersebut yang meninggalkan sisa pembusukan kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai kekuatan roh pelindung dari CQ kekuatan tersebut memungkinkan CQ mengedalikan bakteri untuk menginfeksi targetnya dan karena ukurannya yang tidak kasat mata lawannya akan mati bahkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi Master show juga mengungkapkan alasan mengapa tailong tidak mati setelah pertarungannya dengan CQ karena roh pelindung tailong yang terus aktif memungkinkan hal ini dapat menghambat dan menghentikan lajunya infeksi namun masalahnya mengaktifkan kekuatan roh pelindung tanpa henti di sepanjang pertarungan akan sangat menguras energi sehingga Master show menyarankan agar nanti mereka bisa menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat di sisi lain CQ kembali ke Akademi Changhui dengan berpura-pura kalau ia masih dibawah kendali pikiran dari sinian ia pun memanfaatkan momen ini untuk menginfeksinya secara diam-diam namun karena level sinian yang masih lebih tinggi ia menyadari serangan tersebut dan berbalik menyerang CQ kemudian CQ mengatakan akan bersedia menarik kembali kekuatannya dengan syarat ia harus dibiarkan tetap hidup dan teman-temannya yang pikirannya dikendalikan juga harus dibebaskan mengingat baginya CQ adalah pion yang sangat penting sinian pun setuju dengan penawaran tersebut dan berjanji akan melepaskan teman-temannya di Akademi Changhui selesai turnamen sementara itu anggota bangsawan yang tengil mendatangi ayah Ning Rongrong untuk menyindirnya terkait Ning Rongrong yang dimasukkan ke Akademi Srilanka menurutnya mengirim penerus klan ke Akademi lain adalah keputusan yang tidak tepat maka dari itu ia menyarankan agar klan kibau menarik kembali Ning Rongrong dari Akademi Srilanka pembicaraan yang pun diakhiri dengan ia yang bersedia memberikan bantuan apapun asalkan klan kibau mau bekerja sama dengannya kembali ke tempat tangshan ia mendapatkan informasi bahwa lawannya besok adalah Akademi cinggu sebuah akademi yang fokus pada satu jenis roh pelindung yakni elemen api sementara sejauh ini kita tahu kalau roh pelindung rumput biru perak tangshan sangat lemah terhadap kekuatan tersebut mau dia ah jadi untuk mengatasi hal itu ia berinisiatif memanggil untuk membantunya berlatih demi memperkuat roh pelindungnya agar lebih tahan terhadap panas dan serangan api keesokan harinya seluruh tim Srilanka pun berangkat menuju arena turnamen untuk melawan Akademi berelemen api tersebut disini nampak tim Srilanka mulai takabur dengan mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan pertarungan dengan mudah karena kekuatan mereka yang telah meningkat pesat setelah memakan obat dewa dari tangshan juga mereka sangat percaya diri karena roh pelindung tangshan kini telah kebal terhadap serangan bertipe api pertandingan kali ini masih battle Royal 5 versus 5 tim Srilanka maju ke arena dengan masih menyisakan daimu bay dan menghojun sebagai senjata rahasia untuk melawan cq disini tangshan sudah kelewat over confident karena sebelumnya telah menang dua kali berturut-turut ditambah lagi baginya serangan api kini bukan lagi jadi masalah karena roh pelindungnya sudah bermutasi mampu menahan serangan lawan dengan cukup mudah melihat hal itu para pengguna elemen api kini mengubah strategi yang awalnya fokus dari depan mereka kini berpencar mengelilingi tim Srilanka dari berbagai sudut tangshan pun bertindak cepat dengan mengeluarkan jaring tali akar berbentuk sangkar untuk melindungi timnya dari serangan berbagai arah dan benar saja dalam sekejap kobaran api pun langsung menyambar mereka namun tangshan nampak tenang-tenang saja karena ia yakin kalau pertahanannya mustahil untuk ditembus sebagai pemimpin ia masih menahan anggota timnya untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan sayangnya kali ini ia salah perhitungan terlihat satu persatu anggotanya mulai jatuh pingsan karena udara yang semakin menipis sepulangnya dari pertandingan mereka terlihat sangat terpukul dan masih belum percaya kalau mereka telah dikalahkan hingga telah lama setelah itu Master show datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hukum fisika mengatakan bahwa nyala api akan terus-menerus membakar oksigen didekatnya hal ini dapat dibuktikan dengan api kecil yang seketika mati saat tidak mendapatkan oksigen yang cukup sama halnya dengan apa yang menimpa mereka di arena dengan mengisolasi satu tim di dalam jaring tangshan maka mereka tak akan mendapatkan supply oksigen karena serangan api dari lawannya terus membakar oksigen yang tersisa dan jika sudah demikian maka tinggal menunggu waktu sampai mereka hilang kesadaran karena sudah kehabisan oksigen untuk bernafas satu persatu dari mereka pun kena semprot dari Master show terutama tangshan sebagai pemimpin tim yang malah menggali kuburannya sendiri kekuatan roh pelindungnya yang memiliki ketahanan terhadap api tidak bisa ia manfaatkan dengan baik dan justru berbalik menjadi kelemahannya terlebih lagi sikap arogan mereka yang sedari awal meremehkan musuh menjadi alasan utama dari kekalahan mereka pada hari ini sementara itu Ayah Ning rongrong mendatangi tempat mereka dan memuji Master show yang sudah bertindak tegas untuk mendidik para muridnya ia lalu mengungkapkan alasan sebenarnya ia mengirim putrinya masuk ke Akademi Sri Lanka serta mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang Master roh yang ingin menjelin kerjasama dengan mengancam klan mereka diwaktunya bersamaan tangshan dan kawan-kawan mulai merenungi kesalahannya sampai akhirnya mereka kompak untuk bangkit dengan belajar dari pengalaman pahit di masa lalu singkat cerita setelah acara tersebut Oishiki pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang untuk perlengkapan senjatanya namun tanpa ia sadari bangsawan Tiando yang kemarin mengikutinya ternyata ia telah cukup menyelidiki Oishiki yang sangat hobi dengan dunia teater disini ia bermaksud mempengaruhinya untuk mengejar cita-citanya tersebut dan meninggalkan Akademi Sri Lanka ia berjanji akan memfasilitasi Oishiki dengan berbagai macam perlengkapan teater juga akan memasukkan Oishiki ke sebuah kelompok teater yang sangat terkenal di kerajaan Tiando jika Oishiki mau menurut di malam harinya tangshan dan kawan-kawan tengah membicarakan strategi untuk memenangkan pertandingan berikutnya di tengah diskusi tersebut Oishiki menyela untuk menceritakan tawaran dari anggota bangsawan tadi siang ia lalu memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berjuang bersama timnya di Akademi Sri Lanka apa singkat cerita hari pertandingan pun telah tiba kini akhirnya datang saatnya dimana mereka akan melawan Akademi canggih yang dianggap sebagai lawan terberat di babak kali ini jenis pertandingan kali ini adalah battle royale namun sedikit berbeda dari sebelumnya yang membatasi perwakilan hanya lima orang jenis pertandingan kali ini memperbolehkan seluruh anggota tim untuk berpartisipasi dalam pertarungan sehingga mereka bertujuh pun sepakat untuk bersama-sama naik ke arena sementara di pihak Akademi canggih masih sama dengan dan hanya mengirimkan siku sebagai perwakilannya aturan pertandingan kali ini sederhana semua anggota diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan namun Akademi canggih tetap sama hanya hanya mengirimkan siku seorang sementara di sisi lain semua anggota Sri Lanka serentak maju memperlihatkan hasil latihan mereka selama ini akan tetapi ketika tangshan nyaris memulai serangan pertamanya tiba-tiba siku mengangkat tangan dan malah mengatakan kalau ia mengaku kalah semua orang pun dibuat sangat kebingungan pertandingan akhirnya dihentikan karena Akademi canggih telah menyerah sehingga tim Sri Lanka dinyatakan sebagai pemenang selepas itu siku secara diam-diam menemui tangshan dan mengatakan bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah bagian dari rencana sinian sinian mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Akademi Sri Lanka dan ingin melihat potensi mereka di final turnamen kali ini sementara untuk Akademi canggih sudah sangat percaya diri akan tetap bisa masuk final karena cuma kalah satu kali di waktu yang bersamaan bangsawan Tiando bersama sejumlah prajurit datang mengapung kediaman putra mahkota di sini ia mencurigai kalau putra mahkota kerajaan Tiando pikirannya sedang dimanipulasi oleh seseorang dugaannya ini bukan tanpa alasan menurutnya perubahan sikap putra mahkota yang sebelumnya selalu menentangnya dan mati-matian membela Sri Lanka kini seakan-akan sudah tidak peduli akan hal itu sampai akhirnya ia diajak masuk ke dalam ruangan sontaknya sangat terkejut saat melihat ada dua putra mahkota putra mahkota yang palsu pun menunjukkan wujud aslinya yang sudah kita tahu bahwa ia adalah hulena mengetahui hal itu anggota setelah bangsawan itu langsung bergegas lari keluar dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap hulena namun ternyata di luar seluruh prajuritnya telah dikalahkan oleh pasukan putra mahkota dan justru si bangsawanlah yang dituduh sebagai pemberontak karena ia tidak bisa membuktikan ucapannya di malam harinya wasit pertandingan sebut saja Master krisan mendatangi kediaman Akademi Srilanka diketahui kalau Master krisan adalah masalah dengan sembilan cincin yang memiliki kekuatan roh pelindung berwujud bunga krisan diceritakan kalau ia sangat tertarik dengan daemubai karena ia tahu kalau daemubai sebelumnya telah memakan tanaman dewa berupa bunga krisan pemberian dari tangshan dengan alasan itulah ia ingin menjadikannya sebagai murid ia pun mulai berulah dengan salah satu kemampuannya ia membius seluruh orang di tempat tersebut dan hanya menyusahkan daemubai untuk ia ajak bicara empat mata dalam pembicaraan itu ia menyampaikan keinginannya dan berjanji akan membantu daemubai mendapatkan tahta di kerajaan singluo mengalahkan sang kakak yang selalu menjadi rivalnya akan tetapi daemubai dengan tegas menolak ajakannya karena ia tak ingin meninggalkan guru dan teman-temannya di Akademi Srilanka Selain itu ia juga tak ingin ada orang dari baleroh pelindung yang ikut campur urusan kerajaannya di lain waktu tangshan bersama show pergi menemui CQ untuk mendengarkan informasi baru seputar rencana sinian CQ lalu mengajak mereka pergi ke Akademi Changhui untuk lebih meyakinkan tangshan agar bersedia membantunya menyelesaikan masalah ini namun belum jauh masuk ke dalam secara tak sengaja show mengaktifkan sebuah jebakan di Akademi tersebut beruntung serangan-serangan itu tidak lebih cepat dari gerakan show yang malah sangat bersemangat karena merasa telah menemukan mainan baru terlebih lagi di saat terkapung ia juga masih memiliki kemampuan teleportasi layaknya Rinnegan milik Sasuke setelah olahraga malam itu CQ mengajaknya masuk ke dalam ruangan yang merupakan tempat sinian menyeka para teman-temannya di Akademi Changhui diperlihatkan teman-temannya tersebut seperti orang linglung karena pikirannya berada di bawah kedali dari sinian dengan mengungkapkan rahasianya ia berharap tangshan bersungguh-sungguh untuk mau membantunya mengalahkan sinian setelah melihat kondisi sebenarnya di Akademi Changhui singkat cerita tim Srilanka pun berhasil masuk ke final setelah kemarin mengalahkan Akademi Changhui mereka pun bergegas berangkat menuju kerajaan Balai Roh Pelindung karena pertandingan dari final turnamen ini akan diadakan disana sementara itu Pak Kepala Akademi yang sudah lebih dulu berangkatlah sampai di kota Roh Pelindung dan bermaksud mengurusi segala administrasi yang diperlukan untuk tim Srilanka namun para penjaga tak mengizinkannya masuk karena harus menunggu tim yang bersangkutan datang tak lama setelah itu datanglah Master Krisan yang melobi para penjaga sehingga Pak Kepala Akademi diizinkan masuk di sisi lain Hulena pergi menemui ibunya yang kata lain adalah bibidong pemimpin di Balai Roh Pelindung dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Hulena sebelumnya telah mendapatkan misi untuk mengambil alih identitas putra mahkota dari kerajaan lain pada awalnya ia mengincar posisi dari day Mumbai sebagai pangeran kerajaan singlu namun rencananya tidak berjalan lancar karena status day Mumbai yang seakan menjadi pangeran buangan yang tak akan ada harapan untuk meneruskan tahta serta selain itu adanya kakak day Mumbai yang jauh lebih kuat darinya hingga pada akhirnya ia memilih putra mahkota kerajaan Tiando untuk ia taklukan akan tetapi disini terlihat Hulena sangat emosi karena merasa perjuangan dan pengorbanannya selama ini sama sekali tidak dihargai singkatnya di akhir pembicaraan bibidong memberikannya hadiah berupa seleman roh berusia puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya agar putrinya tersebut bisa naik tingkat menyayangi tangshan diwaktu yang bersamaan kelompok tangshan juga telah sampai di kota kerajaan belerah pelindung di depan gerbang terlihat master krisan yang sudah menunggunya ia lalu meminta izin untuk membawa tangshan karena pemimpin belerah pelindung ingin menemuinya singkatnya tangshan pun menurut master krisan mengatakan bahwa ia hanya akan mengantarnya sampai luar ruangan sehingga tangshan harus berjalan masuk sendiri menemui bibidong di dalam ia sempat bertemu dengan Hulena yang menunjukkan kalau dirinya juga telah memperoleh cincin seluman roh berusia puluhan ribu tahun setelah kebergian Lena ia pun akhirnya bertemu dengan bibidong tangshan dengan kekuatannya ia mampu menekan tangshan dan memaksanya untuk menunjukkan kekuatan dari roh pelindungnya termasuk roh pelindung yang selama ini ia rahasiakan yaitu palu huo tian setelah mengetahui hal itu bibidong pun semakin yakin kalau anak di depannya adalah putra dari tanghou musuh bebu yutan dari balai roh pelindung namun untuk saat ini ia masih belum berniat membunuh tangshan dan malah melepaskannya pergi sambil mengatakan sampai jumpa di pertandingan selepas pembicaraan itu diluar master krisan sudah menunggunya dan disinilah tangshan bertemu dengan seorang master roh yang ciri-cirinya persis dengan orang yang telah membunuh suyanto di hutan pertarungan bintang ia lalu menanyakan hal ini kepada Hulena dan dijelaskan bahwa orang tersebut adalah master roh dengan sembilan cincin kepercayaan dari bibidong yang memiliki kekuatan roh pelindung hantu iblis sebuah kekuatan yang sangat cocok untuk seorang pembunuh tangshan pun langsung menyampaikan kecurigaannya kalau si hantu iblis adalah seorang pengkhianat yang memiliki rencana jahat namun sebelum ada bukti yang jelas Hulena belum bisa mempercayai hal itu sepenuhnya ia lalu meminta tangshan untuk menyelidikinya lebih lanjut dan sebagai gantinya ia akan meminjamkan kartu perpustakaannya kepada tangshan karena kebetulan tangshan ingin pergi ke perpustakaan balai roh pelindung untuk mencari arsip mengenai kisah cinta bibidong yang diceritakan dulu pernah cinlock dengan master show di sini ia membohongi Hulena karena sebenarnya tangshan ingin mencari catatan mengenai perang besar balai roh pelindung di masa lalu yang melibatkan tanghou ayahnya serta sampai menewaskan ibunya dalam perjalanan ke perpus mereka sempat bertemu dengan siu ketua akademi balai roh pelindung yang memiliki kekuatan dan berupa belati bulan sabit tanpa basa-basi ia langsung menodongkan senjata itu kepada tangshan yang dianggap sebagai orang asing yang tak seharusnya berkeliaran di tempat ini mereka berdua pun nyaris bertarung namun berkat lobi dari Hulena siu pun melepaskan tangshan untuk melanjutkan perjalanan sementara itu master show yang merasa khawatir dengan tangshan menyusulnya pergi ke tempat bibidong hal ini membawanya bertemu kembali dengan sang kekasih lama yang sekarang menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari balai roh pelindung dalam pertemuan singkat mereka terlihat bibidong yang nampaknya masih memiliki perasaan kepada master show nampaknya posisi ini tak membuat bibidong merasa bahagia sehingga ia meminta agar master show kembali untuk bersama-sama membangun balai roh pelindung menjadi yang terkuat di dunia dahulu sayangnya master show yang sudah lama memendam perasaannya dalam-dalam menolak tawaran tersebut karena merasa kalau jalan yang mereka pilih kini telah benar-benar jauh berbeda setelah drama itu di luar ia akhirnya bertemu dengan tangshan namun disini mereka malah tersesat dan cuma muter-muter karena sama sekali tak tahu jalan sampai ketika melewati sebuah lorong mereka mereka berpapasan dengan seorang penjaga yang langsung memberikan hormat dan berkata siap melayani setelah melihat kartu yang dibawa tangshan tangshan sendiri juga terkejut saat tahu kalau kartu tersebut ternyata bukan cuma kartu perpus melainkan sebuah plat tanda bangsawan sementara itu rombongan Sri Lanka masih terlihat melanjutkan perjalanan menuju penginapan namun tiba-tiba daimube diserang oleh sang kakak yang langsung mematahkan cakar harimaunya sang kakak lalu mengatakan kalau daimube masih sangat lemah bahkan setelah mendapatkan cincin roh keempatnya disini ia terus mematahkan semangat dari adiknya tersebut dan menyarankan agar menyerah saja jika tidak ingin mati saat melawan dirinya nanti di arena kembali ke tangshan berkat arahan dari seorang penjaga ia dan master show berhasil tiba di perpustakaan untuk mencari catatan mengenai perang besar yang melibatkan keluarganya namun sayangnya saatlah ketemu halaman terpenting dari buku itu ternyata hilang seakan-akan ada seseorang yang memang sengaja menyobeknya di sisi lain kakek dugu menghadiri undangan rahasia ke Balero pelindung dimana disana pimpinan klan kibau dan kakek pedang sudah menunggunya ternyata pertemuan rahasia ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh master hebat dari seluruh negeri guna menjalankan rencana seseorang yang misterius untuk membunuh bibidong setelah pertemuan itu kakek dugu bergegas menemui tangshan untuk memberitahukan mengenai rencana kudeta terhadap bibidong ia lalu mengatakan kalau setidaknya sudah ada enam masro dengan masing-masing sembilan cincin yang menghadiri pertemuan rahasia tersebut di sini ia mengungkapkan kecemasannya kalau hal buruk akan terjadi sehingga ia menyuruh tangshan agar selalu waspada singkat cerita saat tangshan kembali ke Akademi ia mendapatkan kabar bahwa day Mumbai kini benar-benar down setelah pertemuannya dengan sang kakak di perjalanan sebelumnya diperlihatkan kalau kekuatan roh pelindungnya kini telah cacat dan mustahil bisa naik ke arena dengan kondisi seperti ini menurut Master show kekuatan roh pelindung dari day Mumbai masih bisa dipulihkan namun bukan dengan obat-obatan melainkan hanya semangat day Mumbai sendirilah yang bisa menumbuhkan cakar harimau nya kembali singkatnya Master show mengutarakan sebuah ide untuk membangkitkan semangat dari day Mumbai yaitu dengan menyuruh suing untuk pergi menantang kakak day Mumbai dengan menempatkan suing kedalam bahaya diharapkan bisa menggerakkan hati day Mumbai dan membuatnya memiliki semangat juang lagi untuk bertarung disini Master show menegaskan bahwa hanya day mobile yang bisa menyelamatkan suing karena statusnya yang sesama pangeran kerajaan singluo sementara itu suing ternyata benar-benar mendatangi camp dari kakak day Mumbai ia kemudian memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa day mobile yang lebih pantas mewarisi tahta ketimbang sang kakak terpancing dengan ucapan itu akhirnya mereka pun bertarung nampak jelas perbedaan kekuatan diantara mereka yang terlampau jauh namun saat akan membunuh suing tiba-tiba day mobile muncul dan berhasil menangkis serangan dari kakaknya tersebut diperlihatkan saat sedang beradu kekuatan cakar harimau yang sebelumnya patah perlahan kini mulai tumbuh dibarengi dengan semangatnya untuk menyelamatkan swing Ia pun berhasil menekan kekuatan dari kakaknya sampai sebelum semuanya bertindak lebih jauh Master krisan datang dan segera menghentikan pertarungan mereka di pihak lain di kediaman Akademi Changhui sinien mengatakan kalau di pertandingan final kali ini siku tidak akan sendiri ia menjelaskan kalau ia telah memantrai teman-teman satu timnya sehingga mereka memiliki sifat yang sangat kejam saat di arena balero pelindung sinien memberikan sebuah anak panah yang ia ambil dari salah seorang yang ia kendalikan kemudian ia memberikannya kepada siku dan mengatakan kalau nanti akan ada seseorang yang memberitahunya kegunaan dari anak panah tersebut singkat cerita pertandingan di arena balero pelindung pun dimulai masih dipimpin oleh Master krisan selaku wasit sebelum match pertama Master Kristen akan mempersilahkan bibidong untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan untuk para murid Akademi yang telah bekerja keras dalam pidato singkat itu bibidong menyampaikan hadiah bagi sang juara adalah dua buah tulang dari seluman roh item yang sangat langka di dunia dahulu langsung ke pertandingan yang pertama diputaran kali ini tim dari Akademi Sri Lanka akan berhadapan dengan tim Akademi silwo yang merupakan timnya dari kakak daimubai dalam briefingnya disini daimubai bertindak sedikit egois dengan berkata kepada tangshan bahwa pertandingan kali ini ia ingin menyelesaikannya berdua dengan suing karena melihat keyakinan dari mata daimubai tangshan pun setuju untuk mempercayakan pertandingan ini sepenuhnya kepada mereka berdua sang wasit ternyata juga tidak keberatan dengan catatan perwakilan dari pihak lawan juga hanya boleh terdiri dari dua orang kakak daimubai berniat mengalahkan tim Sri Lanka seorang diri sehingga dengan tegas ia menyuruh rekannya agar tidak ikut campur sebelum film dimulai diperlihatkan secara diam-diam siku datang menemui tangshan mengingat mereka telah menjalin kerjasama siku menceritakan mengenai panah yang ia dapat dari sinian untuk diserahkan kepada seseorang di balero pelindung yang ia sendiri juga tidak tahu siapa dikarenakan seseorang tersebut hanya akan mengenali anak panah itu tangshan pun bersedia menggantikannya sekalipun hal ini dinilai sangat berbahaya kembali ke arena setelah mendapatkan ababa dari wasit tim Sri Lanka pun segera memasang kuda-kuda dan ternyata daimubai dan suing berhasil melakukan fusion yaitu sebuah teknik yang menyatukan kekuatan roh pelindung mereka Master show lalu menjelaskan bahwa teknik ini bukanlah teknik yang mudah karena untuk melakukannya dibutuhkan chemistry yang sangat baik dan saling percaya satu sama lain terlihat jelas wujud dari harimau putih milik daimubai yang mendapatkan buff kecepatan super dari suing walaupun sudah begitu sifat angkuhnya masih belum hilang ia melarang keras rekanya agar tidak ikut campur karena menurutnya ini adalah medan perangnya kombinasi yang sempurna dan pertahanan tak bercelah akhirnya membawa Sri Lanka dapat memenangkan pertandingan kali ini tanpa terluka sedikitpun sementara itu tangshan akhirnya ditemui oleh utusan yang dimaksud ia lalu diantarkan ke sebuah ruangan bawah tanah yang merupakan tempat dua tulang roh untuk hadiah turnamen disimpan kemudian utusan tersebut meminta tangshan meletakkan anak panah yang ia bawa ke dalam salah satu tulang roh tanpa memberitahukan apa maksudnya setelah mereka keluar ruangan utusan tersebut tanpa pikir panjang langsung membunuh dirinya sendiri sebagai langkah akhir dari misi yang ia jalani sementara itu di arena turnamen tengah berlangsung pertandingan kedua antara tim akademi balero pelindung melawan tim akademi tiandu yang diketuai oleh orang ini mohon dicatat namanya adalah yutienfeng terlihat di pihak balero pelindung hanya memiliki tiga orang sebagai peserta termasuk hulena namun mereka hanya menurunkan dua orang yaitu siu pemilik belati bulan sabit dan rekanya yang memiliki roh pelindung raja api si raja api ini kalau kalian masih ingat dia adalah orang yang pernah dikalahkan oleh kakaknya daimu bayah sedangkan di pihak akademi tiandu full squad enam orang meskipun yang paling disorot hanya tianfeng dan dugu yan tim dari balero pelindung memulai pertarungan dengan sebuah serangan tinju api mengatasi serangan itu tianfeng pun segera merapatkan pertahanan menggunakan barir petir mencoba memblokade serangan tersebut dengan aba-aba dari sang ketua dugu yan melompat ke samping lalu melepaskan sejumlah asap beracun sebagai serangan balasan namun sayangnya dapat dihalo dengan mudah menggunakan tembakan dari si raja api sedangkan siu sudah bersiap dengan belati bulan sabit yang ia lempar untuk merombak pertahanan petir tianfeng benar saja dengan mudah pertahanan itu dapat ditembus dan menumbangkan satu persatu anggota tiandu yang tanpa perlawanan sedikitpun tianfeng pun bergegas memfokuskan seluruh energi petirnya berusaha menahan belati bulan sabit yang nampak sangat kuat namun pada akhirnya ketika pertahanannya terbuka karena fokus menyerang belati itu pun nyaris memenggal lehernya keadaan dugu yan juga tak lebih baik karena kekuatan asap beracunnya tak cukup kuat untuk menahan serangan api tersebut pertandingan pun berakhir dengan kemenangan mutlak bagi tim belerah pelindung kembali ke tangshan dan show mereka melanjutkan penyelidikan dengan pergi ke perpustakaan untuk memeriksa beberapa catatan tangshan pun meyakini kalau selain sinian dari Akademi Changwi pasti ada orang dalam dari balai roh pelindung yang memuluskan setiap rencana jahat tersebut sampai akhirnya dari pencarian itu terungkap bahwa satu-satunya orang dari balai roh pelindung yang meminjam buku mengenai seluk beluk hutan pertarungan bintang adalah Master Krisan setelah mengetahui hal ini tangshan pun mencurigai kalau Master Krisan lah yang dulu membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang sehingga berdasarkan bukti tersebut ia pun menarik kesimpulan bahwa Master Krisan adalah pemberontak yang bekerja sama dengan sinian untuk melakukan kudeta terhadap balai roh pelindung dan membunuh bibidong Mereka pun lantas segera menyampaikan hal ini kepada Sikyu dan mulai menyusun rencana untuk menjebak Master Krisan singkat cerita tibalah saatnya geng tangshan kembali naik ke arena dengan melawan tim dari Akademi cinggu yaitu tim spesialis pengguna elemen api yang dulu pernah mengalahkan mereka di babak penyisihan setelah wasit memulai pertarungan tim spesialis api dengan kompak langsung melancarkan serangan mereka sementara pihak Sri Lanka hanya mengandalkan Mang Hojun seorang diri untuk memblokade tembakan api tersebut menggunakan kekuatan Phoenix namun ia sempat kualahan karena tim lawan ternyata juga memiliki orang berelemen angin yang secara efektif dapat menekan serangan api Phoenix milik Mang Hojun dilanjutkan dengan serangan api yang lebih kuat dari sebelumnya setelah mendapatkan buff dari laju tiupan angin akan tetapi jika terus demikian juga tak akan bagus karena kobaran api yang secara terus-menerus membakar oksigen di sekitar mereka strategi sama yang mereka gunakan di pertandingan sebelumnya tentu tim Sri Lanka tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama berbeda dari sebelumnya kali ini mereka tak lagi mengulur waktu dengan cepat Ning rong-rong pun melemparkan sejublah bola peledak untuk mengacaukan pressing lawannya sementara tangshan dengan cerdik memanfaatkan tekanan udara efek dari panas api untuk melayang menyadari strategi ini tak lagi efektif sang ketua pun segera mengintruksikan agar menghentikan serangan api sayangnya mereka sudah terlambat karena celah ini dimanfaatkan tim Sri Lanka untuk melancarkan serangan dan balasan alhasil lawan yang tak bisa memprediksi gerakan mereka pun menjadi blunder satu persatu pun berhasil dilempar keluar arena menyisakan sang ketua tim yang akhirnya mengaku kalah karena merasa sudah mati langkah dengan ini menjadi kemenangan kedua dari tim Akademi Sri Lanka setelah pertandingan usai ketua tim Akademi cingguho datang menemui tangshandai Mumbai dan show iya lalu mengatakan kalau setiap tim yang kalah dalam turnamen telah menghilang secara misterius oleh karena itu untuk berjaga-jaga ia memberikan inti roh pelindung apinya dan menjelaskan bahwa jika inti tersebut padam menandakan kalau dirinya sudah mati hal ini ia lakukan dengan harapan jika hal buruk benar-benar terjadi maka orang-orang Sri Lanka dapat menyelidiki dan mengungkapkan misteri kejahatan tersebut setelah mendengarkan hal itu mereka pun langsung bergegas untuk pergi memeriksa timnya Duguyan dan timnya kakak daemubai yang sebelumnya telah kalah dan benar saja mereka semua menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun dan aneh rasanya jika mereka kompak pergi meninggalkan kota secara bersamaan lantas mereka pun segera pergi menemui Hulena agar ia mendesak bibidong selaku pemimpin beleroh pelindung untuk turun tangan menyelesaikan kasus hilangnya tim dari Akademi yang telah tereliminasi tangshand kemudian juga mengatakan kecurigaannya mengenai Master Krisan yang menjadi dalang dari masalah ini serta desas-desus rencana pemberontakan namun menurut Hulena tuduhan itu masih belum cukup kuat sehingga ia masih ingin mencari lebih banyak bukti sebelum mengambil tindakan mereka lalu sepakat untuk memeriksa ruangan milik Master Krisan singkatnya secara tak sengaja show menyentuh salah satu koleksi bunga di ruangan tersebut dan menteleportnya menuju sebuah ruangan lain yang nampak seperti sel penjara tangshand yang saat itu memegang show pun juga ikut berpindah ke tempat tersebut di tempat ini terlihat banyak tulang belulang yang berserakan dan menurut show sisa tulang-tulang tersebut adalah milik seluman roh berusia lebih dari 100 ribu tahun yang sudah sampai di tahap evolusi menjadi manusia dari sini terungkap kalau Master Krisan selama ini melakukan penelitian kepada para seluman roh tersebut demi kemajuan kerajaan beleroh pelindung dan entah mengapa diperlihatkan raut wajah show yang amat sedih menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan tersebut sementara itu daimube dan Hulena yang merasa cemas karena tak tahu tangshand dan show berteleport kemana segera pergi melaporkan hal ini kepada bibik dong namun disini bibik dong terlihat tidak peduli serta menolak kecurigaan mereka terhadap Master Krisan yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal singkat cerita setelah kembali tangshand dan show menceritakan apa yang baru saja mereka alami mereka pun berniat meminta bantuan kepada kakek dugu dan ayahnya Ning rong-rong karena mustahil mereka bisa melawan Master Krisan dengan statusnya sebagai Master roh sembilan cincin setelah tangshand berhasil menemui kakek dugu ia langsung menjelaskan kecurigaannya terhadap Master Krisan juga ia mengatakan bahwa tim dari akademi yang telah kalah tiba-tiba menghilang secara misterius termasuk dugu yang cucu dari kakek dugu mengetahui masalah ini menyangkut keselamatan cucu kesayangannya kakek dugu pun bersedia membantu bersama ayahnya Ning rong-rong untuk pergi menangkap Master Krisan keesokan harinya saat sedang briefing sebagai persiapan untuk maju di pertandingan melawan tim Akademi Changhui sinian menemui tangshand dan mengajaknya bicara empat mata disini ia menyuruh tangshand agar menyerah saja saat melawan Akademi Changhui karena untuk menjalankan rencananya Akademi Changhui harus masuk ke Grand Final melawan tim Akademi dari Balero Pelindung dan sebagai imbalannya ia akan mempersilahkan tangshand bertemu dengan tangkau sang ayah yang selalu ingin tangshand temui bahkan saat ini juga ia telah membawa Master huo Tian tersebut yang ia katakan telah menunggu tangshand di ruangan belakang dan setelah tangshand mengikuti arahan dari sinian ternyata disana tangho benar-benar sudah menunggunya dalam pembicaraan itu tangshand kembali mengkonfirmasi apakah ayahnya lah yang sudah merencanakan pembunuhan bibik dong otak dibalik semua kejahatan Akademi Changhui termasuk kasus obat mutasi roh yang menewaskan ayahnya menghojun dan orang yang memberikan perintah untuk meracuni duguyan sang ayah pun tak menyangkal sedikitpun ia mengaku kalau semua pengorbanan ini memang harus dilakukan demi membalaskan dendam keluarganya terhadap Balero pelindung ia lalu juga menjelaskan secara rinci rencananya setelah Akademi Changhui memenangkan turnamen tersebut nanti ketika bibidong mendekat untuk memberikan hadiah kepada tim yang juara maka pertahanannya pasti akan terbuka selain itu karena yang ia dekati hanya sekumpulan orang dengan empat cincin roh maka ia akan menurunkan kewaspadaannya saat itulah rencana terakhir mulai dijalankan dalam kedali pikiran Xinian akan memerintahkan salah seorang anggota Akademi Changhui yang memiliki kemampuan untuk menghapus kekuatan roh pelindung seseorang meski cuma dalam waktu singkat setelah itu anggota yang lain akan mengisolasi area tersebut menggunakan teknik roh mutasi pemisah dimensi guna menghalangi bala bantuan yang mungkin bergegas datang dilanjutkan dengan mengeluarkan beberapa portal penghubung ruang yang dapat digunakan untuk menteleport para master roh yang telah ia siapkan untuk mengeksekusi pemimpin dari balai roh pelindung tersebut dengan demikian sekuat apapun bibidong ia tak akan mampu bertahan dengan serangan yang bertubi-tubi dari para master roh kemudian tangho menegaskan bahwa rencana ini hanya bisa dijalankan jika tim Akademi Changhui memenangkan turnamen sehingga ia meminta kerjasama dari putranya tersebut dengan cara mengalah dari Akademi Changhui di pertandingan yang akan datang akan tetapi Tang San berpendapat kalau ini semua perbuatan yang salah hanya karena ingin belas dendam begitu banyak nyawa yang harus dikorbankan termasuk para murid Akademi Changhui yang dijelaskan pasti akan mati setelah menjalankan rencana tersebut tak lama setelah itu teman-temannya yang merasa khawatir datang menyusul Tang San namun Tang Hao malah menyerangnya dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Tang San enggan bekerjasama akan tetapi hal ini justru membuat Tang San sadar kalau ia sedang berada di alam ilusi yang diciptakan oleh Sinian dikarenakan kemampuannya tersebut hanya untuk mengendalikan pikiran tanpa bisa membaca ingatan oleh sebab itu Sinian hanya dapat meniru ayahnya secara fisik bukan sifat dan kebiasaannya sampai akhirnya Sinian menampakkan dirinya dan beralih rencana untuk membunuh Tang San meskipun sudah keluar dari dunia ilusi kekuatan mereka masih terpaut terlalu jauh beruntung sekali lagi kekuatan dari sang ibunda yang berada di dalam diri Tang San membantunya dan berhasil memojokan Sinian akibat Sinian yang telah dikalahkan di dalam dunia ilusinya sendiri di dunia nyata dirinya terlihat seperti orang linglung hal ini juga membuat para murid akademi canggih terlepas dari pengaruh kekuatan pengendali pikirannya CQ yang mengetahui hal ini langsung cus ke lokasi dan memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi ia mengikuti turnamen sementara itu diperlihatkan kakek dugu yang tengah bersiap melakukan penyergapan kepada Master krisan bersama Master roh dari klan kibau disini ayah Ning rong-rong mengungkapkan alasan ia setuju untuk bekerja sama mencegah pemberontakan adalah agar bisa menjalin hubungan yang semakin kuat dengan balai roh pelindung tak lama setelah itu orang yang ditunggu akhirnya muncul Hai omota tourida Master krisan pun bersiap melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjatanya yang berwujud cambuk bunga matahari meskipun kalah jumlah dengan pertarungan tiga lawan satu terbukti kekuatan Master krisan masih mampu mengimbangi mereka diwaktunya bersamaan tangshan kembali bertemu dengan hulena yang meminta kartu perpusnya dikembalikan disini Lena sedikit kesal karena tangshan membohonginya dengan mengatakan hanya ingin menyelidiki percintaan bibidong dengan Master show namun kata petugas perpus ia malah memeriksa catatan rahasia milik balai roh pelindung dari perkataan itu tangshan jadi sadar kalau plat bangsawan tersebut memang bisa dipindah tangankan hal ini melemahkan dugaannya terhadap Master krisan karena bisa saja ada pihak lain yang mencuri plat bangsawan milik Master krisan untuk menciptakan sebuah alibi dengan memasukkan nama Master krisan ke dalam catatan daftar peminjam buku di perpustakaan balai roh pelindung cukup masuk akal karena seorang penjahat pasti tidak akan menggunakan identitas aslinya untuk menjalankan tindak kejahatannya singkatnya hulena menyiratkan mungkin saja Master hantu lah yang meminjam plat milik Master krisan mengingat ia merupakan orang terdekatnya mereka pun bergegas pergi menemui kakek dugu demi menghentikannya bertindak lebih jauh untuk menghakimi Master krisan beruntung tangshan tiba tepat waktu dan masih sempat melarai mereka sebelum ada yang terluka tak lama setelah itu datang juga bibidong yang langsung membuka mereka semua selepas itu tangshan show hulena dan daimu menjelaskan kepada bibidong bahwa ada seseorang yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya ia menduga kuat kalau Master hantulah yang telah berkhianat namun bibidong terlihat sama sekali tidak terkejut mendengar penjelasan itu ternyata ia sudah tahu lebih dulu dan sengaja membiarkan rencana tersebut tetap berjalan demi mengumpulkan orang-orang yang ingin membunuhnya disini ia malah salvo dengan show dan mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan show ketimbang info pembunuhan tersebut ia justru lebih terkejut dengan tangshan yang bisa berteleport menggunakan bunga di ruangan Master krisan karena alat itu sudah diprogram sehingga hanya bisa digunakan oleh dirinya Master krisan dan siluman roh saja pembicaraan pun ditutup dengan bibidong yang menjamin bahwa seluruh tim akademi yang menghilang semuanya masih hidup dan akan dilepaskan setelah turnamen berakhir kembali fokus membahas turnamen setelah mereka keluar Hulena menyarankan agar tim Srilanka menyerah saja dalam turnamen melawan tim baleroh pelindung karena si Yusang ketua tim baleroh pelindung adalah seorang psikopat yang sangat kuat namun tentu peringatan itu sama sekali tak menggoyahkan TK Tang San yang percaya bahwa menjadi seorang Master roh artinya menentang takdir bukannya cuma rebahan sambil stalking IG mantan yang sudah punya dua anak singkat cerita tibalah tim Srilanka menghadapi pertarungan terakhirnya sebelum naik ke arena Mereka pun briefing sembari mendengarkan pidato singkat dari para gurunya Master show memberikan wajangan wajangannya mengenai kesiapan mereka menghadapi kehidupan yang lebih keras di luar sana sementara Pak Kepala Akademi menyatakan kalau kini semua murid telah dinyatakan lulus dari Akademi Srilanka jurusan teknik roh pelindung dengan predikat Kumlaut sedangkan guru Liu Erlong tidak diberi kesempatan untuk bicara karena statusnya yang masih guru honorer dengan gaji yang jauh dari umr sekilas juga diperlihatkan flashback momen-momen ketika para murid baru mulai masuk di Akademi Srilanka yang membuat suasana semakin haru setelah meneriakan Yael mereka pun bergegas naik ke arena untuk menghadapi pertandingan final melawan tim baleroh pelindung peraturannya masih sama semua anggota boleh berpartisipasi dalam pertarungan tim Srilanka full squad melawan full sekuat juga meskipun sebenarnya cuma tiga orang karena yang lain hanya sebagai figuran semata tiga orang tersebut meliputi ketua tim yang bernama siu sebelah kanan si Raja Api dan juga Ho Lena selesai bertatap muka saling mengintimidasi mereka pun mulai merapatkan formasi empat orang figura dari tim baleroh pelindung pun maju sebagai serangan pembuka dan tentu berhasil disingkirkan dengan sangat mudah bahkan si ketua pun tak segan melemparkan rekannya tersebut karena menganggap tim sebenarnya hanya mereka bertiga selepas itu tangshan pun langsung memberikan perintah untuk memulai serangan seperti biasa Ning Rongrong bertugas memberikan dukungannya kepada para striker sedangkan menghojun dan show mencoba menekan musuh dari samping membuat mereka harus berhadapan dengan Ho Lena diperlihatkan dan untuk pertama kalinya Ho Lena yang mampu mengeluarkan kekuatan rubah ekor sembilan yang ia gunakan untuk menghalau tembakan api milik menghojun meskipun kemampuan hipnotisnya kini tidak berguna karena di pihak lawan ada show yang bisa meng-counter kekuatan matanya tersebut sementara itu di sisi kanan daya Mumbai berusaha menyibukkan si Raja Api dengan serangan jarak dekatnya juga dibantu oleh swing untuk sekali lagi melakukan fusion demi menciptakan serangan yang mematikan agar mereka bisa segera membantu tangshan dan benar saja dalam strategi ini tangshan bertugas untuk menahan sang ketua tim baleroh pelindung terlihat siu tinggal seorang diri yang langsung mengeluarkan senjatanya berupa belati bulan sabit ganda yang mampu ia kendalikan dari jarak jauh untuk penyerang tangshan dengan mata ungu yang sudah lama absen tangshan pun bisa meningkatkan refleksnya guna mengimbangi kecepatan dari serangan tersebut merasa geram tangshan yang selalu bisa menghindar siupun menunjukkan cincin rohnya yang ternyata ia memiliki lima buah bahkan satu diantaranya adalah cincin roh berusia puluhan ribu tahun sebuah bakat yang luar biasa mengingat usianya yang masih tergolong muda ia juga menjelaskan kalau setiap naik tingkat ia tak pernah mendapatkan teknik roh baru karena kekuatannya hanya berfokus pada penambahan ketajaman dan kecepatan belatinya saja serangan dan pun kembali ia lancarkan dengan jumlah dan kecepatan yang jauh lebih meningkat di sini tangshan pun terlihat mulai kewalahan sehingga mendapatkan sedikit goresan yang melukai lehernya giliran OSC beraksi mencoba menghalangi pandangan lawan demi menyamarkan serangan bom dalam peledak dari Ning rong-rong sayangnya dapat ditangkis dengan mudah karena belati-belati tersebut ternyata juga bisa berperan sebagai sebuah pertahanan kembali menyorot hulena Mang Hojun berusaha menyibukannya dengan terus melancarkan serangan dari jarak jauh sementara show mencoba mencari celah untuk serangan jarak dekat sampai akhirnya show berteleport menuju si raja api yang sepertinya lupa kalau ini adalah pertarungan tim serangan keju tersebut melemparnya keluar arena yang tanpa jeda langsung kenal last hit dari Mang Hojun ternyata dari awal Mang Hojun hanya digunakan sebagai umpan tujuan mereka sebenarnya adalah ingin bersatu mengalahkan si raja api terlebih dahulu kini selain tangshan tim Sri Lanka pun segera merapat untuk mengepung hulena meskipun ia telah menelan kekuatan seluman roh puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya namun nampaknya satu versus enam bukanlah sesuatu yang adil dalam suatu pertempuran dan benar saja sesaat ia lengah dan nyaris menerima ultimate dari show namun meskipun berhasil selamat Hulena memutuskan untuk keluar arena karena menurutnya ia sudah kalah kalau saja tidak ada bantuan dari ketua tim yang tak sudi ia terima dengan ini hanya tersisa satu orang yang terlihat masih sangat percaya diri ia pun memperbesar belati bulannya untuk menjatuhkan satu persatu anggota tim Sri Lanka menyadari peningkatan tersebut tangshan pun berteriak agar Ning Rongrong dan oisike turun dari arena karena dikhawatirkan serangan berikutnya bisa membunuh mereka ini di pihak Sri Lanka tersisa tiga orang karena menghojun telah kehabisan energi dan suing yang sudah tidak sadarkan diri diperlihatkan tangshan yang bergerak cepat menggunakan tulang roh laba-labanya untuk menghalau serangan yang mengarah ke daimubai melihat kesibukannya melawan tangshan daimubai pun coba mengambil peluang dengan berdekati lawan sayangnya hal itu percuma karena belati bulan tersebut sangatlah responsif sampai akhirnya seluruh tulang roh tangshan satu persatu patah karena tak sanggup menahan tebasan belati bulan dari si yang semakin dipertajam di saat terdesak tangshan pun merasa tak punya pilihan lain selain menggunakan hantaman paluhotian demi menahan laju tebasan dari belati tersebut si yang sempat terkejut membuka pertahanannya sendiri sehingga tangshan mendapatkan kesempatan emas untuk menggerakkan sebuah pecahan tulang roh yang berserakan sebagai langkah sekakmat dilanjutkan dengan pencak slatshow yang langsung menghantam keras ke rahangnya dan melemparnya keluar arena dengan kekalahan dari sang tuan rumah akhirnya tim Akademi Sri Lanka pun dinyatakan sebagai pemenang pada turnamen pertarungan tahun ini singkat cerita bibidong pun turun dari singgah sananya dan berjalan menuju arena untuk menyerahkan hadiah kepada tim yang juara namun tiba-tiba Master hantu dalang dibalik perencanaan pembunuhan bibidong muncul dan langsung mencoba menyerang pemimpin baleroh pelindung tersebut ternyata rencananya yang telah berantakan tak menurunkan niatnya untuk tetap membunuh bibidong meskipun sayangnya semua gerakan dari Master hantu sudah dapat diantisipasi oleh bibidong sehingga ia sanggup mengatasinya dengan sangat mudah begitu pula dengan beberapa Master roh yang telah ia siapkan juga everything under control bagi bibidong kalau sudah begini ia cuma bisa ngebacot dan mengungkapkan alasan dibalik pemberontakannya ia tahu kalau bibidong lah orang yang telah membunuh pemimpin baleroh sebelumnya sedangkan Master houtian yang dituduh sebagai pelakunya sebenarnya di perang besar beliau hanya membuatnya terluka parah saja setelah mengetahui fakta itu Master hantu terus mengumpulkan sekutu dan orang-orang yang juga loyal terhadap pemimpin pertama untuk merencanakan pembalasan dendam singkatnya kita diperlihatkan kekuatan bibidong yang begitu overpower tanpa usaha yang keras ia mampu meringkus semua pemberontak tersebut acara pemberian hadiah pun kembali dilanjutkan semua peserta berhak mendapatkan penghargaan kecuali siowu dari sini terungkap bahwa show ternyata bukanlah manusia melainkan seluman roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia show pun tak bisa menyangkal sedikitpun ia lalu meminta maaf kepada tangshan dan teman-temannya karena selama ini ia tidak memberitahu mereka akan tetapi bodoh amat mau manusia atau bukan semuanya pun berusaha menolongnya meskipun sia-sia karena kekuatan dari bibidong yang sangat powerful ia lalu kembali memperjelas bahwa semuanya akan ia lepaskan kecuali siowu yang ingin ia jadikan sebagai pelengkap koleksinya tangshan yang berusaha melawan pun nyaris ia bunuh namun tiba-tiba serangannya bisa dihentikan oleh sebuah hantaman keras dari paluhuotien dan sudah jelas hal ini menandakan kemunculan dari tangkau ayah dari tangshan yang sudah tidak bisa menahan diri lagi melihat putranya benar-benar dalam bahaya dengan statusnya yang dikatakan sebagai master roh terkuat di dunia dahulu hanya dengan sekali serangan ia sanggup memukul mundur bibidong yang membuat semuanya sangat terkejut tidak diperlihatkan secara utuh jalannya pertarungan mereka kerasin langsung berpindah memperlihatkan tangho yang membawa pergi putranya dan show ke tempat yang aman kemudian tangho menceritakan asal-usul keluarga tangshan kepada show yang mengungkapkan kalau ibu tangshan ternyata juga merupakan seluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia kisahnya persis seperti show singkatnya ia pun menyarankan agar mereka berpisah sementara waktu setidaknya sampai mereka sudah cukup kuat untuk bisa saling melindungi di kerasnya dunia dahulu singkatnya show lalu setuju dengan perkataan ayah tangshan tajamah mewak jisah-jahat dan setelah mengenang beberapa kebersamanya di masa lalu ia pun memberikan ciuman perpisahan yang sekaligus menjadi penutup serial di season kali ini serta berdasarkan beberapa artikel yang saya baca season keduanya masih dalam tahap syuting jadi mohon bersabar sebagai penutup terakhir saya ingin memberikan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kali ini jadilah seperti tangshan yang suka pada adiknya sendiri jadi daya Mumbai yang durhaka kepada kakaknya atau jadilah rekan satu tim akademi canggih yang di sepanjang film tidak mendapatkan dialog sama sekali cuma acting orang kesurupan kalau nggak salah silakan tambahkan sendiri di kolom komentar akhir kata tamat selamat menikmati selamat menikmati